Pavilion Linglong merupakan pasar terbesar di kota Changli. Pasar ini memiliki beberapa lantai dan ramai dengan aktivitas. Ada banyak kultifator yang datang dan pergi ke sini, dan ada juga banyak ahli. Berdiri di luar pavilion Linglong untuk beberapa saat, Zichen melihat banyak ahli siantian dan ahli energi sejati. Jika Zichen ingin meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa datang ke pavilion Linglong. Lantai pertama pavilion Linglong dipenuhi dengan berbagai macam barang yang memukau. Ada senjata, ramuan, dan keterampilan bertarung. Pil ki sejati dan pil pemulihan ki ada di mana-mana, dan nilainya hanya beberapa pecahan batu yuan. Melihat begitu banyak pil ki sejati, Zichen menjadi linglong. Dulu, Zhao Ken tidak akan ragu untuk menyakitinya hanya demi satu pil ki sejati, yang bahkan tidak bernilai pecahan batu yuan. Namun, di sini, hampir tidak ada yang peduli dengan pil ki sejati. Ketika orang-orang datang, mereka hanya akan melihat sekilas lalu melangkah ke lantai dua. Hanya dalam waktu dua tahun, Chen Feng telah diinjak-injak. Dan dua tahun lalu, di dalam hati Zichen, Chen Feng adalah eksistensi yang bahkan tidak berani ia pikirkan. Saat itu, Chen Feng sudah menjadi pemimpin sekte di masa depan, sementara Zichen masih berjuang keras untuk mendapatkan satu truki dan waktu berlalu bagaikan mimpi. Untuk sesaat, Zichen linglung. Menarik kembali emosinya, Zichen melangkah ke lantai dua. Lantai ini digunakan oleh para ahli siantian. Ada pil siantian, senjata siantian, pil pemulihan energi siantian, dan banyak hal lainnya. Di sebuah tempat yang khusus menjual ramuan, Zichen melihat ramuan berusia seribu tahun. Namun, ketika melihat harganya, bahkan Zichen pun tercengang. Ramuan berusia seratus tahun hanya bernilai selusin pecahan batu yuan. Dalam benak Zichen, ramuan berusia seribu tahun paling banyak bernilai satu atau dua batu yuan. Namun saat ini, Zichen agak linglung. Yang termurah sebetulnya sepuluh yuan seton. Lagi pula, itu hanyalah ramuan ajaib yang sudah berumur seribu tahun. Mengapa obat-obatan roh berusia seribu tahun jauh lebih mahal daripada obat-obatan roh berusia seratus tahun? Tanya Zichen dengan bingung. Paviliun Linglong adalah toko besar. Konon katanya mereka punya cabang di tujuh kota besar. Mereka adalah bagian dari kekuatan khusus, dan staff layanan di sini juga berkualitas tinggi. Mendengar pertanyaan Zichen, dia menyembunyikan rasa jijiknya dan berkata sambil tersenyum, itu seperti jurang antara alam energi sejati dan alam siantian. Ada jurang yang tak dapat diatasi di antara keduanya. Dalam keadaan normal, seorang kultifator siantian tahap awal dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultifator lingkaran besar ki sejati. Staff itu tersenyum dan menjelaskan, obat-obatan spiritual juga sama. Energi spiritual yang terkandung dalam obat-obatan spiritual berusia seribu tahun jauh lebih murni. Energi spiritual itu digunakan untuk memurnikan beberapa pil siantian dan bahkan pil yang digunakan oleh para ahli esensi sejati. Zichen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, penjelasan pihak lain tidak mempan di hadapannya. Ketika Zichen berada di alam energi sejati, dia telah menamparkan seorang ahli alam energi sejati hingga mati. Baru saja, dia telah membunuh seorang ahli alam energi sejati. Obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun di sini sangat terawat. Semuanya ditempatkan dalam kotak giyok untuk mencegah energi spiritualnya menghilang. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil lima di antaranya, kata Zichen setelah memandanginya sejenak, lalu memilih lagi. Konstitusinya istimewa, dan teknik kultifasinya bahkan lebih istimewa lagi. Sebagian besar energi diserap oleh tubuhnya. Jika dia ingin menerobos ke ranah siantian tengah, dia perlu mengeluarkan banyak energi. Namun, Zichen memiliki ratusan batu yuan. Dia bisa dikatakan kaya dan sombong. 50 batu yuan saja tidak ada apa-apanya. Batu yuan digunakan oleh para ahli True Energy Realem. Batu ini sangat berharga dan juga merupakan mata uang benua Marsial Heaven. Hanya para ahli True Energy Realem yang dapat menggunakannya. Zichen segera membeli batu 50 yuan. Para staff tidak punya pilihan selain memandangnya dengan cara baru. Harus diketahui bahwa Chen Feng adalah anggota keluarga Chen. Namun, ketika dia melihat ramuan roh berusia seribu tahun milik Zichen di Nimbus Marsial Ancestor, dia malah merampasnya alih-alih membelinya. Apakah kamu seorang alkemis? Tanya staff itu dengan rasa ingin tahu. Alkemis adalah profesi tingkat tinggi. Mereka sangat kaya, tetapi mereka juga sangat langka. Tidak, Zichen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Tuan, Anda menginginkan begitu banyak ramuan berusia ribuan tahun. Mungkinkah Anda ingin memurnikannya? Tanya staff itu sambil tersenyum. Zichen mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan hal ini. Kalau begitu, Tuan, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun ini mengandung banyak energi spiritual, obat-obatan itu jauh lebih rendah daripada pil kondensasi Ki ini. Obat-obatan ini semuanya dimurnikan dari obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun. Obat-obatan itu mudah diserap dan tidak akan terbuang sia-sia. Obat-obatan itu juga akan memudahkan Anda untuk menembus hambatan Anda, jelas staff itu. Tidak, aku baik-baik saja dengan ini. Zichen menggelengkan kepalanya. Pil kondensasi Ki benar-benar terlalu mahal. Zichen tidak mampu membelinya. Baiklah, kata staff itu. Dia sudah melihat banyak orang seperti ini. Pada akhirnya, Zichen membayar total 60 batu purba. Tidak ada cara lain. Obat roh berusia ribu tahun harganya 10 batu purba. Jika itu adalah obat roh berusia 1100 tahun, harganya akan menjadi 11 batu purba, dan seterusnya. Obat roh berusia 1500 tahun harganya setengahnya, totalnya 30 batu purba. Ini karena obat roh berusia 1500 tahun pun akan mengalami perubahan kualitatif. Zichen hanya membeli beberapa obat roh yang berusia 1500 tahun atau kurang. Kali ini, Zichen tidak pergi ke penginapan Fuji. Sebaliknya, ia mencari penginapan lain. Setelah makan dan minum sepuasnya, Zichen kembali ke kediamannya. Jika dia ingin maju, dia harus pulih dulu dari cederanya. Kali ini, lukanya lebih serius. Seluruh bahunya tertusuk. Meskipun sudah membentuk bekas luka, itu adalah luka tembus yang akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Dua hari kemudian, setelah mengonsumsi setengah ramuan, luka Zichen sembuh total. Setelah itu, Zichen tinggal di kamarnya untuk memurnikan ramuan. Selain karena obat-obatan spiritual lebih murah, Zichen, yang memiliki hati misterius, dapat memurnikannya sepenuhnya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zichen dapat memurnikannya secara langsung. Obat roh berusia seribu tahun mengandung energi roh yang sangat murni. Zichen duduk bersila dan mengedarkan teknik pembentukan kembali petir surgawi. Pada saat yang sama, dengan bantuan kitab rahasia tertinggi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Energi spiritual dari obat spiritual mengalir melalui meridiannya dan memasuki tubuhnya. Pertama-tama, energi spiritual itu menyehatkan tubuhnya, lalu mengalir ke perutnya. Fisiknya sudah mendekati kesempurnaan. Kekuatannya juga sudah mencapai puncak alam siantian awal. Dia bisa memasuki alam siantian tengah kapan saja. Obat-obatan spiritual itu menghilang di hadapan Zichen. Energi spiritual itu disempurnakan dengan sempurna oleh Zichen. Ketika kelima obat spiritual itu disempurnakan, aura yang kuat muncul dari tubuh Zichen. Cahaya kemasan bersinar, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Dengan kekuatannya yang meningkat, Zichen bisa merasakan kecakapan bertarung yang hebat. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya. Dia merasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun itu hanya ilusi yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan, harus dikatakan bahwa kekuatan Zichen telah meningkat lagi. Dia kuat dan menakutkan. Fisiknya mendekati kesempurnaan dan terus berkembang. Kehebatannya dalam bertarung tak terlukiskan. Kekuatannya telah menembus batas, dan fisiknya telah menguat kembali. Jika dia berhadapan dengan Chen Feng lagi, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Jika dia dikepung lagi, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Alam energi sejati adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Jika dia bertemu mereka lagi, Zichen tidak akan berdaya. Setelah memurnikan ramuan berusia 5.000 tahun, kekuatan Zichen kembali meningkat. Namun, perubahan terbesar bukanlah pada ki sejatinya, tetapi pada fisiknya. Dengan buku rahasia tambahan tertinggi, fisik Zichen menjadi lebih kuat dan tangguh. Ini adalah bentuk tubuh yang sempurna. Di antara lima obat mujarab, setidaknya empat di antaranya telah diserap oleh tubuhnya. Tubuh sempurna siantian tingkat menengah memiliki tubuh iblis. Di antara mereka yang berada pada level yang sama, Zichen adalah yang terkuat. Di dalam dantiannya, Zenki perak telah sepenuhnya berubah menjadi warna emas. Garis-garis cahaya emas berputar di sekelilingnya, dan garis-garis petir emas berkelebat. Pada saat ini, sebagian besar Zenki emas telah berubah menjadi petir emas. Dibandingkan dengan petir perak sebelumnya, petir emas di bawah fisik yang sempurna bahkan lebih kuat. Setelah menerobos, Zichen dalam suasana hati yang baik. Dia keluar dari kamarnya. Setelah lebih dari 10 hari menyendiri, dia siap keluar untuk menghirup udara segar. Pada saat ini, dia berubah wujud menjadi pemuda berjubah hitam dan berjalan keluar dari penginapan. Hari ini, matahari bersinar cerah. Matahari kemasan menyinari tubuhnya, membuatnya merasa hangat. Sesampainya di jalan, Zichen jelas merasakan bahwa suasana di kota Changli berbeda. Tampaknya terlalu hidup. Ini adalah, Siantian. Zichen terkejut. Dia melirik beberapa orang yang lewat. Dari fluktuasi aura mereka, dia bisa merasakan aura Siantian. Siantian, itu tetap Siantian. Zichen tercengang. Ada lebih dari 10 orang di depannya, dan lebih dari setengahnya adalah Siantian. Kapan kota Changli memiliki begitu banyak ahli Siantian? Zichen merasa bingung. Ia teringat bahwa setengah bulan yang lalu, tidak banyak ahli Siantian. Hanya dalam waktu setengah bulan, hampir semuanya adalah ahli Siantian. Kita harus berhasil dalam perjalanan ke reruntuhan itu. Akhirnya, kami menemukan tempat uji coba. Reruntuhan itu adalah tempat yang penuh keajaiban dan petualangan. Sekelompok ahli Siantian berkumpul. Mereka sangat bersemangat saat membicarakan reruntuhan itu. Reruntuhan? Mengapa mereka semua tahu tentang reruntuhan itu? Zichen bingung. Setengah bulan yang lalu, hanya sedikit orang yang tahu tentang reruntuhan itu. Yang lain hanya mengira itu adalah perburuan harta karun. Namun, setelah dia mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan, begitu banyak orang yang tahu tentang reruntuhan itu. Apa yang terjadi dalam setengah bulan terakhir? Zichen bingung. Zichen tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi dalam setengah bulan terakhir. Chen Feng dari keluarga Chen, yang bertarung dengan Marsial Ancestor Lingyun, hampir terbunuh oleh seorang pemuda aneh di tahap awal Siantian. Reputasinya hancur, dan dia diejek. Terlebih lagi, keluarga Chen tidak yakin. Mereka mengirim seorang ahli alam energi sejati untuk membunuh pemuda itu. Mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga kehilangan salah satu anak buahnya. Hal ini membuat keluarga Chen menjadi bahan tertawaan di kota Changli. Beberapa keluarga menunggu untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka telah mendengar bahwa kekuatan tempur pemuda itu sebanding dengan monster, dan mereka juga tahu bahwa nama pemuda itu adalah Chen Xi. Karena alasan ini, keluarga Chen mengirim hampir semua ahli untuk mencari jenius monster ini, Chen Xi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dia tampaknya telah menghilang dari dunia. Beberapa orang menduga bahwa dia telah meninggalkan kota Changli. Pada saat yang sama, para ahli dari tiga kekuatan juga mencari Chen Xi. Mereka semua berusaha untuk menjeratnya. Untuk sementara waktu, reputasi Chen Xi menyebar di kota Changli. Dia bahkan lebih terkenal daripada Xi Chen. Terlebih lagi, Xi Chen adalah seorang jenius yang sudah jatuh, tetapi Chen Xi adalah monster yang hidup. Selain itu, berita tentang reruntuhan itu bocor sepenuhnya. Banyak ahli siantian berkumpul di kota Changli. Jumlahnya sangat besar sehingga menakutkan. Tidak mungkin bagi ketiga kekuatan itu untuk memonopolinya. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar seolah-olah ribuan kuda berlari kencang. Sosok-sosok gelap datang dari jauh. 162. Bumi bergetar seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang, dan bangunan-bangunan di kedua sisi jalan mulai berguncang. Xi Chen mengangkat alisnya dan melihat ke jalan. Kota Changli adalah dunia keluarga Changli dan keluarga Changli. Kecuali kedua keluarga itu, pasukan lain harus berhati-hati. Pada saat ini, ribuan kuda berlari kencang ke kota. Kerumunan itu menjadi kacau, dan sekelompok penggarap bawaan juga minggir. Kemudian, sosok-sosok gelap muncul di jalan. Kuda-kuda tinggi muncul satu demi satu. Mereka lebih tinggi satu kepala dari kuda-kuda biasa. Tubuh mereka hitam seperti tinta, tetapi mereka tidak memiliki rambut, melainkan sisik-sisik yang halus dan kuat. Di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya dingin. Kuda-kuda ini adalah kuda bersisik hitam. Kuku mereka luar biasa tebal dan kuat. Saat mereka melangkah, bumi bergetar. Ini adalah kuda bersisik hitam. Ya ampun, banyak sekali kuda bersisik hitam yang muncul sekaligus. Kekuatan manakah yang berani bersikap sombong di kota Changli? Ada puluhan kuda di depan mereka, dan di atas masing-masing kuda ada seorang pemuda. Aura mereka melonjak, dan aura pembunuh mengelilingi mereka. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Kerumunan itu berseru, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu dia. Ketika Zichen melihat pemimpin kuda bersisik hitam, ada sedikit gejolak di matanya. Dia sedikit terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Wang San, yang hampir mati di tangannya. Ketika dia ditangkap, Wang San memanggilnya Saudara Ipar. Dia adalah orang yang sangat aneh. Demi bertahan hidup, dia tidak ragu membunuh orang lain. Dia adalah penjahat sejati, dan Zichen punya kesan mendalam tentangnya. Dia dari kota Yun Xia. Namanya Wang San, seorang jenius dari kota Yun Xia. Anak ini sangat kuat. Dia telah mempelajari seni rahasia King Xia dan mengetahui beberapa jenis teknik membunuh. Di antara kerumunan itu, seseorang sangat berpengetahuan dan mengenali Wang San. Wang San mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru kehijauan, dan dia tampak sangat percaya diri. Kuda bersisik hitam yang ditungganginya berwarna hitam seperti tinta, dan tampak luar biasa perkasa. Di belakangnya ada para elit kota Awan Merah. Dia adalah pemimpin kota Awan Merah. Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan dan kamu menjadi lebih kuat. Zichen tersenyum. Pada saat ini, Wang San sudah menjadi ahli conate full circle, tidak jauh dari true elemen realem. Suara kaki kuda itu seperti guntur yang menggelegar. Banyak kultifator saling memandang dengan marah, tetapi Wang San tertawa. Sombong, bangga, dan tidak peduli. Orang-orang kota Yun Xia juga ada di sini. Tampaknya ada satu kekuatan lagi di reruntuhan itu. Benar sekali. Saat ini, leluhur bela diri, klan Changli, kota Awan-Awan, dan aku ingin tahu apakah ada orang dari kota Salju Terapung dan pavilion pembantaian surgawi yang telah tiba. Begitu banyak kekuatan telah berkumpul. Tampaknya kekuatan besar bertekad untuk memenangkan perjalanan menuju reruntuhan ini. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat. Reruntuhan, tempat yang penuh keajaiban dan petualangan. Namun, dengan adanya kekuatan besar, semuanya sulit dikatakan. Apakah itu berkah atau bencana? Pertemuan yang tidak disengaja atau bencana? Siapa yang bisa menebak? Beberapa tokoh generasi tua mendesah. Zichen sedikit terkejut karena semua orang di kota Yunxia telah datang. Namun, kemudian, dia melihat beberapa ahli siantian biasa di kedua sisi jalan. Penampilan mereka sangat biasa, bahkan mata mereka pun sama. Namun, ketika mereka melihat Wangsan, mata mereka yang acuh tak acuh berbinar. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi juga ada di sini. Jantung Zichen berdebar kencang. Setelah diburu selama hampir setahun, Zichen sangat mengenal para pembunuh pavilion pembunuh surgawi. Dengan begitu banyak kekuatan yang terkumpul, tampaknya perjalanan keruntuhan sudah dekat. Wangsan sedang pamer dan tidak menyadari para pembunuh dalam kegelapan. Zichen juga terlalu malas untuk melihat ekspresi puas diri pihak lain dan berbalik untuk pergi. Perjalanan keruntuhan itu penuh dengan bahaya. Zichen ingin membeli beberapa barang penyelamat terlebih dahulu. Di antara barang-barang itu, ramuan sangat penting. Para ahli siantian berkumpul di kota Changli. Ketika Zichen tiba di pavilion Linglong lagi, dia merasa seperti berada di pasar basah. Ada banyak orang di mana-mana. Terlebih lagi, semua orang telah berkumpul di lantai dua, membuat aula yang luar biasa luas itu tampak luar biasa sesak. Keruntuhan itu tidak hanya melambangkan pertemuan dan keajaiban yang tak terduga, tetapi juga bahaya. Setiap orang harus membeli beberapa barang yang dapat menyelamatkan nyawa. Zichen juga salah satu orang yang mengantri. Sayangnya, saat gilirannya tiba, semua ramuan itu sudah habis terjual. Jelas, pavilion Linglong tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli siantian yang datang. Zichen sedikit kecewa karena tidak berhasil membeli ramuan apapun. Dia berbalik dan pergi, berencana untuk kembali besok. Dia sudah mendengar bahwa perjalanan keruntuhan itu akan diadakan tujuh hari kemudian. Menjual ramuan pemulihan ki siantian Menjual ramuan pemulihan ki siantian dengan harga murah. Saat keluar dari pavilion Linglong, Zichen mendengar banyak orang berteriak. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa kultifator memegang ramuan pemulihan ki di tangan mereka, terus-menerus berteriak. Menjual ramuan Zichen terdiam. Dia telah mengantri cukup lama, tetapi dia tidak berhasil membeli ramuan pemulihan ki. Dia bingung mengapa pavilion Linglong menjual ramuan seperti itu. Sekarang, tampaknya orang-orang ini telah membeli banyak ramuan dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Bakat Zichen menghela nafas dan berbalik untuk pergi, berencana untuk kembali besok. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Dalam tujuh hari ini, Zichen mengandalkan usaha dan ketekunannya sendiri. Seperti yang diharapkan, dia tidak berhasil membeli ramuan yang dibutuhkannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membeli satu atau dua ramuan pengumpul ki dari beberapa pengecer ramuan. Selama waktu ini, semakin banyak ahli siantian datang ke kota Changli. Jumlahnya sangat mencengangkan. Tujuh hari kemudian, mereka keluar satu persatu dan berkumpul di luar kota. Sekilas, ada sekitar sepuluh ribu orang. Zichen terkejut melihat begitu banyak ahli siantian. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, beberapa kota besar, dan banyak pasukan. Mereka dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, dan dibagi menjadi ratusan pasukan. Di antara mereka, yang terbesar adalah empat pasukan. Kota Yunxia, Marsial Ancestor, Chang Family, Li Family, Adapun Heavenly Slayer Pavilion, mereka tidak muncul dengan cara yang menonjol dan tersebar di antara sepuluh ribu orang. Adapun pasukan lainnya, tidak seorang pun tahu apakah mereka telah datang. Reruntuhan tempat latihan siantian telah menarik hampir sepuluh ribu orang. Dari sini, orang dapat melihat betapa menariknya reruntuhan itu. Kabarnya ada harta karun di tempat latihan alam siantian. Aku tidak berharap banyak, aku hanya ingin menemukan gulungan kuno. Tes, beraninya kau mengharapkan gulungan kuno. Kenapa kau tidak bilang kau menginginkan gulungan surgawi? Aku hanya menginginkan sesuatu yang sebanding dengan seni leluhur bela diri. Bodoh, lebih baik kau tetap hidup. Ada sepuluh ribu orang, dan setiap orang mengucapkan satu kalimat. Keadaan di luar kota kacau balau, dan tidak ada seorang pun yang memimpin mereka, yang membuat keadaan semakin kacau. Keluarga Chang dan keluarga Li membawa banyak ahli. Di antara mereka, Li Huo dan Chang He sedang menunggangi dua binatang aneh. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu, tetapi ada begitu banyak orang bodoh di sini. Li Huo mengerutkan bibirnya saat dia melihat ke arah kerumunan di kejauhan dan mendengar diskusi mereka. Lebih baik memiliki lebih banyak orang. Runtuhannya terlalu besar, dan tempat latihannya terlalu besar. Tidak ada apa-apanya jika menampung sepuluh ribu orang. Chang He tersenyum tipis. Selain keluarga Chang dan keluarga Li, orang-orang dari Marsial Ancestor dan orang-orang dari kota Yunsia juga ada di sini. Jelas, keempat kekuatan itu memiliki semacam aliansi. Ayo cepat pergi, desak Wang San, tampak sedikit tidak sabar. Wang San, ku dengar kau menderita kerugian besar di tangan Xi Chen dan hampir kehilangan nyawamu. Wu Xiong tiba-tiba bertanya. Omong kosong. Wang San berbalik dan menatap tajam ke arah Wu Xiong. Oh, omong kosong. Aku baru saja mendengarnya. Karena itu tidak benar, lupakan saja. Wu Xiong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku akan memperkenalkanmu pada satu atau dua orang yang memiliki hubungan baik dengan Xi Chen. Karena rumor itu salah, haha, maka aku terlalu banyak bicara. Hubungan baik dengan Xi Chen. Siapa mereka? Wang San bertanya. Diculik oleh Xi Chen merupakan noda besar dalam kehidupan Wang San. Dia terus memikirkannya. Yang bermata kecil adalah saudara baik Xi Chen, Miaokong. Sedangkan yang berbaju putih dan yang berbaju hijau, mereka adalah orang kepercayaan Xi Chen, Su Mengyao dan Lin Sui. Wu Xiong melirik kekejauhan dengan sedikit niat jahat. Oh, Wang San melihat Su Mengyao dan Lin Sui, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berkata, Xi Chen, si sampah itu, sebenarnya punya dua orang kepercayaan. Ya Tuhan, mereka berdua benar-benar hebat, dan temperamen mereka benar-benar berbeda. Orang ini, dengan wajahnya yang jelek, dia benar-benar beruntung dengan wanita. Wang San merasa geram, tetapi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ini juga bagus. Xi Chen sudah meninggal, kalau begitu aku akan mengurus orang kepercayaannya. Haha, dua wanita cantik dengan temperamen yang berbeda, hanya memikirkannya saja sudah luar biasa. Wang San tertawa, matanya memancarkan cahaya jahat. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah dia berada di gudang es, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Perasaan ini lenyap dalam sekejap. Wang San mengira itu hanya ilusi, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Wang San, kedua orang ini masih ada hubungan darah dengan keluarga Chang kita. Sebaiknya kau tidak bertindak berlebihan. Pada saat ini, Chang He berkata dengan acuh-ta'acuh. Hubungan macam apa itu? Bukankah aku baru saja menyelamatkan nyawa salah satu murid langsungmu? Lagipula, lelaki tuasu itu sudah meninggal. Jangan sebut-sebut bantuan kecil seperti itu lagi. Bahkan jika kau membunuh mereka, lelaki tuasu tidak akan melompat keluar dari tanah dan menyalahkanmu. Wu Xiong mengerutkan bibirnya dan berkata, Patu Asu adalah tetua tertinggi dari leluhur bela diri Nimbus. Leluhur bela diri harus membunuhnya, dan begitu pula, Su Mengyao tidak mungkin masih hidup. Namun siapa sangka bahwa masalah ini akan dihentikan oleh keluarga Chang, dan pada saat yang sama, Miao Kong berbicara di tengah, sehingga Su Mengyao bisa hidup. Itu tetap sebuah kebaikan. Keluarga Chang kita tidak pernah berhutang budi kepada siapapun, kata Chang He. Jangan khawatir, Saudara Chang He. Kamu bisa pergi ke kota Yun Xia dan bertanya-tanya. Aku, Wang San, punya reputasi. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menimbulkan masalah. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Wang San tersenyum, tidak peduli sama sekali. Memang, hanya ada satu keluarga di kota Yun Xia, yaitu keluarga Wang. Di keluarga Wang, dia adalah sosok yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Namun, di kota Chang Li, ada dua keluarga besar. Kedua keluarga itu tinggal di satu kota, jadi Wang San tidak peduli. Di samping, Chen Feng mendengarkan dengan diam, tetapi dia tidak berani berbicara. Pertama, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Kedua, keluarga Chen dalam masalah besar. Chen Xi telah menghilang tanpa jejak. Semua kekuatan menduga bahwa Chen Xi telah meninggalkan kota Chang Li untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika dia cukup kuat di masa depan, dia akan kembali dan menghancurkan keluarga Chen. Apakah masih belum ada berita tentang Chen Xi? Li Huo tiba-tiba bertanya. Tidak, kami telah mencari hampir seluruh kota Chang Li, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Sayang sekali, kekuatan tempurnya begitu kuat. Chang He menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan kekuatan tempur seperti itu tidak digunakan oleh kita. Wu Xiong juga berkata. Chen Feng tidak berani mengatakan sepatah katapun. Aku benci nama ini. Setelah mendengar semua tentang Chen Xi, Wang San berkata dengan jijik. Runtuhannya masih jauh, kita harus pergi. 163. Kali ini, jumlah kultifator alam siantian yang berkumpul tidak terbayangkan. Lebih dari 10 ribu orang berkumpul dalam kelompok dua atau tiga orang, membentuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti pergerakan empat kekuatan utama, yang lain juga mengikuti dari dekat. Ayo pergi, ayo pergi. Runtuhan, aku datang. Runtuhan, tempat yang penuh dengan pertemuan yang tak terduga. Aku akan menciptakan keajaiban. Semua orang berangkat dengan kepala tegak, penuh ambisi. Aku penasaran berapa banyak orang yang akan kembali hidup-hidup dari perjalanan ke reruntuhan ini. Iya, peluang selalu disertai bahaya. Munculnya buku petunjuk rahasia akan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Di gerbang kota, banyak tetua mendesah. Runtuhan, tempat yang penuh keajaiban dan pertemuan kebetulan, tetapi juga disertai banyak bahaya. Pasukan yang berjumlah 10 ribu orang itu sangat besar. Bagaikan seekor naga panjang yang membuka jalan menuju reruntuhan. Di antara 10 ribu orang, Zichen pergi sendirian. Dia tidak bekerja sama dengan orang lain dan berjalan sebagai seorang penjaga hutan tunggal. Selain itu, dia adalah seorang kultifator alam siantian tingkat menengah, jadi tidak ada yang mau melibatkannya, kecuali beberapa tim yang membutuhkan umpan meriam. Selama waktu ini, Zichen melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Wu Seng, dia masih hidup. Dia juga seorang kultifator alam siantian. Wu Seng dan Zichen telah bersaing untuk mendapatkan tempat murid inti, dan Zichen telah mengalahkan Wu Seng. Sayangnya, di bawah koneksi kuat dari tetua kedua, tempat murid inti Zichen direbut oleh Wu Seng. Orang Luo. Selain Wu Seng, Zichen juga melihat Luomen. Disinilah mereka bertukar poin kontribusi. Keduanya sempat berselisih soal poin kontribusi, yang berujung pada serangkaian kejadian. Pada akhirnya, Luomen memfitnah Zichen di istana hukuman dan dihukum oleh kepala istana hukuman. Setelah itu, para tetua mereka ingin bergabung untuk membunuh Zichen, tetapi mereka dihentikan oleh tetua tertinggi. Pendukung Wu Seng dan Luomen tewas di tangan Zichen. Nimbus Marsial Ancestor, hampir semuanya sudah mati. Aku tidak percaya mereka masih hidup. Kalau dipikir-pikir sekarang, semua yang terjadi hari itu sungguh menggelikan. Demi posisi murid inti, demi dua poin kontribusi, mereka akan bertarung sampai wajah mereka memerah. Tapi sekarang, bahkan sekte itu pun sudah tamat. Reruntuhan itu relatif dekat dengan leluhur Beladiri. Menurut legenda, setelah leluhur Beladiri menemukan seni leluhur Beladiri, ia mendirikan leluhur Beladiri di luar reruntuhan. Setelah ribuan tahun berkembang, leluhur Beladiri telah menjadi kekuatan yang kuat. Wu Seng, Luomen, dan yang lainnya dekat dengan Chen Feng dan Ling Yun. Mereka sedang bersama-sama mendiskusikan sesuatu. Tepat saat mereka mendekati alam leluhur Beladiri, pasukan tempur kuat lainnya menyerbu masuk. Sebagian dari mereka mengikuti Wu Siong, sementara sisanya mengikuti di belakang Miaokong. Su Mengyao, Lin Sui, dan Wu Hong bersama Miaokong. Selain itu, status Miaokong di sekte Beladiri tidaklah rendah. Ia memiliki ahli conate full circle yang melindunginya. Tim yang beranggotakan 10 ribu orang itu bagaikan naga panjang yang berputar-putar. Setelah sebulan, mereka akhirnya tiba di reruntuhan. Konon katanya reruntuhan itu terbentuk setelah hancurnya sebuah sekte besar 10 ribu tahun yang lalu. Daerah itu sangat luas, dan terdapat banyak harta karun yang ditinggalkan oleh sekte-sekte besar 10 ribu tahun yang lalu. Setelah 10 ribu tahun, banyak pohon kuno tumbuh di reruntuhan. Pohon-pohon kuno itu seperti gunung kecil, dan telah menjadi hutan lebat. Kadang-kadang, satu atau dua binatang iblis meraum di hutan. Binatang iblis ini dikatakan sebagai hasil reproduksi binatang roh dari 10 ribu tahun terakhir. Mereka kuat dan tak terduga. Di kedalaman reruntuhan, bahkan beberapa sekte dan tetua tidak berani pergi ke sana dengan gegabuh. Di depan mereka, reruntuhan sudah terlihat. Para pembudidaya nakal sangat bersemangat. Jika mereka mengikuti kekuatan besar ini, mereka akan dapat memasuki tempat uji coba dan menemukan harta karun. Dibandingkan dengan para pembudidaya nakal, para jenius dari kekuatan besar memiliki ekspresi yang lebih serius. Ada banyak bahaya di reruntuhan. Ada juga formasi yuan yang tertinggal 10 ribu tahun yang lalu. Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu akan dikutuk selamanya. Wu Xiong mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius. Benar sekali. Semuanya, berhati-hatilah. Selain beberapa formasi yuan kuno, ada juga banyak binatang iblis. Ini adalah bahaya yang tidak bisa diabaikan. Para jenius lainnya mengangguk setuju. Melihat reruntuhan di depan mereka, mata mereka menjadi lebih serius. Sekarang, mari kita masuk ke reruntuhan. Hati-hati. Ketika keempat pasukan besar hendak mencapai reruntuhan, mereka tiba-tiba berpisah. Masing-masing dari mereka memimpin tim mereka sendiri dan memasuki reruntuhan dari arah yang berbeda. Ada banyak ramuan spiritual di reruntuhan. Jika kita beruntung, kita dapat menemukan harta karun yang luar biasa, senjata spiritual. Ayo pergi. Untuk harta karun yang besar, untuk senjata spiritual. Banyak kultifator nakal tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat reruntuhan, mereka menjadi sangat bersemangat dan segera bergegas menuju reruntuhan. Bila ada yang satu, pasti akan ada yang kedua. Banyak pembudidaya liar menyerbu reruntuhan, membentuk masa gelap. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyusul banyak kekuatan besar dan memasuki reruntuhan. Bodoh! Li Huo dan yang lainnya tidak tergerak. Hanya ada penghinaan di mata mereka. Mencari kematian, cibir wangsan. Reruntuhan itu telah ada selama puluhan ribu tahun. Banyak kekuatan besar telah menjelajahi tempat ini. Tentu saja, mereka tahu di mana bahayanya dan di mana harus masuk. Belum lagi para ahli bawaan, bahkan mereka yang terbang ke langit tidak berani masuk dengan gegabuh. Di reruntuhan, ada sepetak besar hutan mangrove. Warnanya merah seperti darah. Akar, cabang, dan daun pohon semuanya berwarna merah darah. Kelihatannya sangat aneh. Akar pohon merah itu seperti ular kecil yang keluar dari tanah dan terlihat di luar. Sekelompok petani nakal bergegas ke hutan mangrove untuk mendapatkan harta karun besar. Mereka sangat gembira dan bersorak. Mata mereka bersinar terang. Mereka hanya memikirkan harta karun besar itu dan tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Berdengung. Tiba-tiba, hutan berguncang. Hutan mangrove mulai bergoyang dan tanah pun bergetar. Sinar cahaya merah menyembur keluar dari hutan mangrove seperti kabut merah, memenuhi seluruh hutan mangrove. Sepetak besar hutan mangrove langsung tertutup kabut merah. Banyak petani yang dikelilingi kabut merah. Gemuruh. Bumi bergetar saat akar-akar pohon tampak hidup kembali. Mereka tiba-tiba bergetar dan menjulur keluar dari tanah seperti ular, melingkari para pembudidaya nakal surga raya. Dalam sekejap mata, banyak pembudidaya nakal terperangkap dalam serangan itu. Ah, apa ini? Ada lampu merah di mana-mana. Saya tidak bisa melihat apapun. Buka untukku. Nyah. Banyak kultifator berseru. Akar pohon merah itu seperti ular spiritual. Mereka sangat aneh dan lincah. Dalam sekejap, mereka melingkari para kultifator. Banyak kultifator mengaktifkan kisejati mereka dan menyerang akar pohon merah itu. Dentang. Ketika senjata itu mengenai akar pohon, muncul percikan api. Akar pohon itu sangat kuat dan tidak dapat dipotong. Ledakan. Siantian truki mengalir deras di dalam kabut merah. Satu persatu kultifator mencoba melepaskan diri dari akar pohon, tetapi akar pohon itu sangat kuat. Permukaan akar memancarkan cahaya merah aneh yang menarik para kultifator ke dalam tanah satu persatu. Tanah hutan mangrove terus berguncang. Kabut merah menutupi langit. Tak seorang pun di luar sana tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa mendengar jeritan. Ah, tersesatlah. Membantu. Teriakan melengking bergema di seluruh hutan mangrove dan menyebar ke dunia luar. Semua orang ketakutan. Di luar kabut merah, banyak pembudidaya berkeringat. Mereka lega karena beruntung. Mereka segera mundur karena takut. Ceritan terus terdengar. Mereka sangat menderita dan putus asa. Semua orang terus mundur. Setelah beberapa saat, kabut merah menghilang dan hutan mangrove kembali sunyi. Semua orang saling memandang dari kejauhan dan terkejut saat mendapati hutan mangrove yang luas itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kabut merah tadi telah menyelimuti sedikitnya seratus orang. Di mana orang-orang ini ekspresi semua orang berubah. Hutan bakau berwarna merah tua. Bahkan tanahnya pun sama. Lihat, tanahnya merah seperti darah. Pohon-pohon meneteskan darah. Bukankah kelihatannya disiram darah? Seru seseorang. Bahkan suaranya pun berubah. Pohon-pohon itu berwarna merah seperti darah. Seolah disiram darah. Bahkan tanahnya pun berwarna merah. Ini adalah blut forest arai. Arai pembunuh di luar reruntuhan. Konon, salah satu sudut sek protection arai milik sekte itu bermutasi 10.000 tahun yang lalu. Arai itu menyatu dengan beberapa tanaman dan membentuk blut forest ini. Pohon-pohon ini memakan darah. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian hanya menginginkan harta karun di dalamnya. Kalian pantas mati. Seorang kultifator berdiri sangat jauh. Ketika dia melihat pemandangan yang menyedihkan itu, dia mencibir. Apa maksudmu? Mereka sudah mati dan kau masih saja melontarkan komentar sarkastis. Benar sekali. Siapa kamu? Orang mati harus dihormati. Orang-orang ini bahkan tidak punya mayat. Kalian masih saja bersuka cita. Sang petani yang cukup beruntung untuk selamat berkata dengan tidak senang. Huff, kalian sekumpulan bajingan egois. Kalian pantas mati. Kalian semua mati demi harta karun. Runtuhan ini sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun dan telah dikunjungi oleh banyak kekuatan. Kalian masih ingin menemukan harta karun di pinggiran. Bermimpilah. Kalian hanya mengandalkan akal sehat untuk menyerang dengan gegabuh. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kalian semua akan mati. Sang kultifator tampaknya tahu banyak hal. Ia mencibir dan menatap sekelompok orang pucat itu. Matanya penuh dengan sarkasme. Setelah itu, ia mengabaikan mereka dan berbalik untuk pergi. Runtuhan itu berbahaya. Jika kau tidak ingin mati lebih awal, ikuti jejak pasukan besar. Kata-kata kultifator itu kejam. Namun, dia memberi mereka nasihat karena kebaikan hati dan menghilang. Kenapa? Kita bahkan tidak bisa minum sup jika kita mengikuti pasukan besar. Benar sekali. Kami datang ke Runtuhan untuk menjelajah dan menjelajah. Kami di sini untuk mencari harta karun. Apakah kami akan memakan debu jika kami mengikuti di belakang mereka? Beraninya seorang pengecut memberi kita pelajaran di sini. Beraninya kau berkomentar sarkastis jika kau takut mati. Tidak semua orang bersyukur. Selalu ada beberapa orang yang berbeda dan memiliki pemikiran yang unik. Mereka sengaja menghindari formasi hutan darah dan berjalan lebih dalam ke Runtuhan. Mereka ingin membuka jalan baru. Harus dikatakan bahwa ide ini indah. Namun, sulit untuk membuka jalan baru tanpa keberuntungan atau kekuatan. Setelah lebih dari sepuluh orang menghilang ke dalam hutan tanpa bersuara, sebelum mereka sempat berteriak, akhirnya ada yang merasa takut dan mulai mundur. Ledakan. Di tengah kekacauan itu, seorang kultifator menginjak dahan yang layu dan mematahkannya. Kemudian, hal itu memicu formasi tersembunyi. Sinar cahaya berkelebat dan menyerbu ke arah para kultifator seperti bilah tajam. Engah, engah, engah. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Sinar cahaya itu seperti bilah tajam yang langsung menembus perisai pelindung dan menusuk tubuh para kultifator. Para kultifator ini langsung jatuh ke tanah. Kekuatan hidup mereka menghilang. Mereka mati di jalan yang sedang dibuka, memenuhi reruntuhan dengan lebih banyak tulang. Kelompok penjelajah lainnya tewas. Ada banyak formasi asal di pinggiran reruntuhan. Formasi asal ini tidak membusuk selama 10 ribu tahun. Formasi ini sangat kuat dan telah menyatu dengan tanaman. Sangat sulit untuk menerobosnya. Semua pasukan besar memiliki jalur aman mereka sendiri. Mereka berjalan di depan dan banyak pembudidaya nakal mengikuti di belakang. 164. Setelah 10 ribu tahun pembangunan, reruntuhan itu telah mengalami perubahan besar. Reruntuhan itu telah berubah dari hamparan tembok yang bobrok menjadi hutan lebat. Banyak pohon kuno seperti banyak gunung kecil dengan dedaunan lebat yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan bahaya yang tak terlukiskan tersembunyi dalam keheningan. Begitu mereka memasuki reruntuhan, banyak pembudidaya tewas, yang cukup membuktikan bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Ada orang-orang dari berbagai kekuatan yang menjelajahi reruntuhan. Mereka masing-masing mengendalikan jalur aman yang dapat memasuki reruntuhan dengan lancar. Ketika mereka tiba di reruntuhan, banyak pasukan telah tersebar. Leluhur bela diri bahkan membuka dua jalur aman. Zichen dan banyak kultifator mengikuti di belakang Miaokong. Reruntuhan itu sangat besar, dan tidak ada awal atau akhir. Tidak seorang pun dapat memasuki kedalamannya, bahkan berbagai kekuatan besar. Pinggiran tempat ini dipenuhi dengan keajaiban dan pertemuan yang tidak disengaja, tetapi di kedalamannya, itu adalah tanah kematian, zona bahaya. Ah! Ah! Tolong! Di hutan, teriakan terus terdengar. Para pembudidaya jatuh satu demi satu. Bahkan di jalan yang aman, ada berbagai macam bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Ada ramuan spiritual berusia seribu tahun di sana. Lihat? Itu bunga kaltrop merah. Seseorang berseru. Mereka menemukan ramuan spiritual seratus meter jauhnya. Itu adalah bunga kaltrop merah, yang berakar di reruntuhan. Bunga itu berkedip-kedip dengan cahaya merah dan memancarkan energi spiritual yang kaya. Usianya lebih dari seribu tahun dan nilainya lebih dari selusin batu purba. Itu hal yang baik. Mereka menemukan ramuan spiritual berusia seribu tahun di pinggiran. Runtuhan ini disebut sebagai tempat yang penuh petualangan. Sungguh luar biasa. Mata beberapa pembudidaya menjadi panas membara. Di sekitar bunga kaltrop merah terdapat ruang terbuka. Pepohonan di kejauhan rimbun dan hijau, dan tampaknya tidak ada bahaya. Swash! Ada beberapa orang yang tidak dapat menahan diri dan sudah berlari menuju pengobatan spiritual. Berhenti! Aku menemukannya. Seseorang berseru dan buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, dia terbang menjauh. Ramuan spiritual berusia seribu tahun menarik lima atau enam ahli bawaan. Namun, mereka semua adalah ahli bawaan tahap awal. Ketika mereka melihat ramuan spiritual berusia seribu tahun, itu seperti melihat kekayaan besar. Kelompok itu bergegas menuju bunga kaltrop merah, tetapi sebelum mereka sempat mendekat, riak-riak air muncul di sekeliling mereka. Riak-riak itu tampak seperti riak-riak air di permukaan air, atau mungkin dinding cahaya. Kelompok itu langsung menyelam ke dalamnya. Tanpa suara, semua orang menghilang dan tidak ada lagi gerakan. Ketika riak-riak menghilang, bunga kaltrop merah masih secerah sebelumnya, memancarkan kiroh yang pekat. Sayangnya, kultifator sebelumnya telah menghilang tanpa suara. Formasi asal lain. Dia pasti telah mengaktifkan formasi asal. Ini terlalu menakutkan. Ia melahap enam orang tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat bunga kaltrop merah lagi. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Enam inate telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang berani memiliki ide tentang red kaltrop flower lagi. Zichen berjalan bersama kelompok itu. Selama waktu ini, dia melihat beberapa tangkai tanaman obat berusia ribuan tahun. Meskipun dia tergoda, dia tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Tempat ini penuh dengan segala macam bahaya. Bahkan kekuatan besar itu harus berhati-hati, apalagi pembudidaya nakal seperti mereka. Formasi elemental muncul satu demi satu, dan teriakan kesakitan terdengar satu demi satu. Hanya dalam waktu dua jam, banyak ahli alam bawaan telah meninggal. Mengaum. Suara gemuruh menggema, memekatkan telinga. Di reruntuhan itu, selain bahaya formasi asal, ada juga banyak binatang iblis. Ini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, menggulung daun-daun yang tak terhitung jumlahnya. Monster besar muncul dari samping dan menyerbu ke arah beberapa pembudidaya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, banyak petani yang lengah dan meninggal. Harimau bertaring pedang. Sialan, kita benar-benar bertemu dengan harimau bertaring pedang di puncak alam bawaan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat harimau besar di depan mereka. Tingginya hampir 10 meter dan tubuhnya besar. Matanya memancarkan niat membunuh, dan giginya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Serangan tadi telah menggigit leher setidaknya tiga orang membunuh. Para kultifator yang bereaksi melambaikan senjata mereka dan bergegas maju. Aliran kibawaan melonjak, dan bayangan pedang dan golok terus-menerus berkelebat. Mengaum. Raungan harimau itu menggetarkan sembilan langit, dan gelombang suara menyebar. Meskipun itu adalah monster besar, harimau bergigi pedang itu sangat cepat. Ia seperti harimau di tengah kawanan domba, dan terus membunuh. Engah, engah, engah. Lebih banyak kultifator alam bawaan jatuh. Darah dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Harimau bertaring pedang jalan banyak mayat. Darah mengalir di sudut mulutnya, membentuk garis darah. Adegan itu sangat berdarah. Membunuh. Banyak kultifator alam bawaan bergegas mendekat, dan serangan berikutnya dimulai. Bayangan pedang dan golok terus-menerus berkelebat, dan niat membunuh memenuhi area tersebut. Engah. Pada akhirnya, harimau bergigi pedang mati secara tragis, dibunuh oleh seorang kultifator Conate Full Cycle. Selama waktu ini, dua kultifator Conate Full Cycle mati. Ini terlalu menakutkan. Ini hanya pinggirannya saja, dan kami benar-benar menemukan monster seperti itu. Ekspresi orang lain berubah. Visi indah yang mereka miliki sebelumnya telah terhapus dalam menghadapi kenyataan yang kejam. Mengaum. Raungan keras terdengar di hutan, dan semakin banyak monster muncul. Angka kematian meningkat, dan bau darah memenuhi seluruh hutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ada terlalu banyak binatang iblis? Ini hanya pinggirannya, bagaimana bisa ada begitu banyak monster? Bukan hanya para kultifator alam bawaan saja yang panik, tetapi bahkan kekuatan-kekuatan besar pun merasakan ada sesuatu yang salah dan merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam waktu singkat, banyak monster muncul, dan mereka sangat kuat dan brutal. Mereka telah membunuh banyak pembudidaya. Runtuhan ini benar-benar menakutkan. Ada bahaya di mana-mana. Zichen sangat waspada. Selama periode ini, dia juga menghadapi bahaya. Seorang kultifator secara tidak sengaja melangkah ke dalam origen Arai dan hampir menyeretnya masuk. Cakar tajam seekor monster menyapu kepalanya seperti pisau tajam, memotong beberapa helai rambutnya. Ada origen Arai, monster, dan godaan dari banyak ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Ini hanyalah tanah kematian. Hanya dalam waktu 4 jam, Zichen telah melihat banyak kultifator tewas. Kali ini, ada lebih dari 10 ribu kultifator alam bawaan, tetapi melihat tingkat kematian yang begitu tinggi, Zichen menduga bahwa hanya setengah dari mereka yang akan selamat saat mencapai tujuan. Dengan seringnya kemunculan binatang iblis, pasukan di garis depan menjadi jauh lebih berhati-hati. Ada formasi asal di sekitarnya, dan segala macam bahaya yang tidak dapat dijelaskan ada. Aroma obat yang kaya menyebar ke seluruh hutan, dan segala macam ramuan spiritual berusia ribuan tahun muncul. Zichen bahkan melihat ramuan spiritual yang berusia lebih dari 2 ribu tahun. Itu adalah bunga mahkota darah. Seluruh tubuhnya semerah darah, dan bunganya seperti mahkota burung phoenix. Bunga itu berkilau, dan aroma obatnya yang kuat menyebar seperti riak. Ramuan spiritual berusia seribu tahun bernilai lebih dari 10 batu asal, tetapi ramuan spiritual berusia 2 ribu tahun bernilai lebih dari 100 batu asal. Ini adalah kekayaan besar yang menarik banyak pembudidaya. Mata banyak orang merah, dan dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Namun, setelah dua kultifator conate full circle mati tanpa suara di depan bunga mahkota darah, tidak ada yang berani maju. Tempat ini penuh dengan bahaya, dan semua jenis ramuan rohani sangat mempesona, tetapi mereka tidak dapat maju untuk memetiknya. Dengan hilangnya ratusan orang, setelah beberapa hari penjelajahan, sebagian besar pasukan akhirnya memasuki kedalaman reruntuhan. Secara relatif, formasi asal di sini lebih sedikit, jadi bahayanya lebih rendah. Namun, masih ada beberapa kesulitan dalam menggali ramuan roh. Fiu, akhirnya kita sampai. Kita sudah memasuki gerbang gunung. Akan ada lebih sedikit arah pelindung sekte, dan tingkat bahayanya akan jauh lebih rendah. Saya sudah waspada selama beberapa hari. Pikiran saya tegang. Banyak pasukan yang menghela napas lega. Mereka juga sangat berhati-hati sebelumnya. Kita harus masuk lebih dalam ke tempat uji coba yang kita temukan kali ini. Semuanya, berhati-hatilah. Wu Xiong muncul bersama sekelompok inate. Ketika dia melihat Chang He dan yang lainnya, dia juga mengingatkan mereka. Setelah terburu-buru selama beberapa hari, dia juga terlihat sangat lelah. Apa? Kita harus masuk lebih dalam. Semua orang terkejut. Setelah berjalan begitu lama, mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Keluarga kami menemukan tempat uji coba True Energy Realm terakhir kali. Tidak jauh dari sini. Mungkinkah tempat uji coba conate lebih dalam dari itu? Chang He sedikit terkejut. Pasukan lainnya juga bingung. Ya, tempat uji conate yang kita temukan kali ini lebih dalam daripada tempat uji True Energy Realm yang kita temukan sebelumnya. Kita hampir berada di kedalaman reruntuhan. Kami menduga bahwa tempat uji itu adalah tempat uji bagi para murid inti dari sekte besar 10 ribu tahun yang lalu. Kita harus berhati-hati. Wu Xiong menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Tempat ujian untuk murid inti. Tempat uji coba conate yang kami temukan kali ini adalah tempat uji coba bagi para pengikut inti sekte besar 10 ribu tahun yang lalu. Wu Xiong, mengapa kamu tidak memberi tahu kami hal ini lebih awal? Kau tidak memberi tahu kami hal ini sampai sekarang. Pasukan lain terkejut dan menatap Wu Xiong dengan marah. Sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu memiliki fondasi yang tak terduga. Bahkan jika mereka jatuh, buku-buku rahasia yang mereka temukan sudah cukup untuk menciptakan tujuh kota besar. Buku-buku rahasia sebelumnya semuanya ditemukan di tempat-tempat percobaan biasa. Itu adalah pertama kalinya tempat percobaan untuk para murid inti muncul dalam 10 ribu tahun. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka dapat menduga bahwa kemungkinan besar itu berisi buku-buku rahasia terkuat dari sekte-sekte besar, dan juga warisan dari sekte-sekte besar. Pasukan lain sangat marah, tetapi para pembudidaya nakal lainnya sangat gembira setelah mendengar ini. Ini adalah kesempatan. Sekte bela diri Anda adalah perencana yang sangat brilian. Anda tidak menyebutkannya sebelumnya dan baru menyebutkannya sekarang. Jelas bahwa Anda tahu bahwa kita tidak akan dapat meminta bala bantuan. Sepertinya sekte bela diri Anda bertekad untuk mendapatkan harta karun kali ini. Wang San menatap Wu Xiong dan berkata dengan dingin. Meskipun hanya penguasa Siantian yang dapat memasuki tempat pelatihan alam Siantian, tidak ada aturan yang melarang penguasa Siantian menjaga perimeter. Sekarang setelah semua kekuatan utama telah tiba, tidak ada dari mereka yang siap. Jelas bahwa alam leluhur bela diri telah siap. Mereka telah menduga bahwa para ahli alam leluhur bela diri menjaga perimeter tempat pelatihan. Jika seseorang ingin mengambil harta itu, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. He he, tempat ini ditemukan oleh leluhur bela diri kita. Tentu saja, kita siap. Wu Xiong tersenyum acuh tak acuh. Hef, kulihat para ahlimu menjaga tempat ini. Saat persidangan keluar, semua orang akan digeledah. Li Huo mencibir. Wu Xiong tidak memberitahunya hal ini sebelumnya, yang membuat Li Huo sangat tidak senang. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka berubah. Jika memang begitu, maka semua harta karun yang ada di dalamnya akan diambil oleh orang-orang Marsial Ancestor. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkannya, tetapi sekarang mereka harus memberikannya kepada orang lain. Semua orang dalam suasana hati yang buruk, dan bahkan tatapan mereka menjadi tidak bersahabat. Ribuan pasang mata yang tidak bersahabat menatap Wu Xiong. Meskipun dia adalah salah satu orang dari Marsial Ancestor, dia merasa takut saat ini. Dia buru-buru menjelaskan, Jangan salah paham. Marsial Ancestor kami hanya membuat beberapa persiapan. Tujuan kami adalah harta karun di dalam. Adapun apa yang bisa Anda dapatkan setelah Anda masuk, itu semua tergantung pada keberuntungan Anda. Kami tidak akan ikut campur. Penjelasan Wu Xiong membuat semua orang merasa lega. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Gemuruh. 165. Zichen sama sekali tidak mempercayai kata-kata Wu Xiong, tetapi Marsial Ancestor sudah menduganya. Jelas, dia sudah sepenuhnya siap, dan itu bukan hanya beberapa alat. Banyak kultifator kuat bersembunyi di sekitar tempat uji coba, bersiap untuk kedua belah pihak. Tidak masalah jika leluhur bela diri mendapatkan harta karun itu, namun jika dia tidak bisa, maka dia akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya. Adapun para kultifator nakal ini, jika mereka mendapat kesempatan biasa, mereka dapat mengambilnya dengan lancar. Namun, jika mereka mendapatkan sesuatu yang bahkan membuat Marsial Ancestor cemburu, maka itu jelas bukan kesempatan. Sulit, sulit, sulit. Zichen berkata sulit tiga kali berturut-turut, mendesah dalam hatinya. Hampir mustahil untuk mendapatkan harta karun kali ini. Gemuruh. Pada saat ini, tanah mulai bergetar seperti gempa bumi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergoyang, dan banyak binatang aneh mulai mengaum, gelisah dan ganas. Gemuruh. Tanah bergetar, dan suaranya seperti guntur. Bahkan pepohonan di sekitarnya pun ikut bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa tanah berguncang? Ekspresi semua orang berubah. Dalam suara gemuruh itu, mereka merasa seperti ribuan kuda berlari kencang, seolah-olah ada banyak binatang buas yang berlari di tanah. Ini adalah gelombang pasang. Tiba-tiba terdengar suara ketakutan dan gemetar. Gelombang binatang. Banyak murid inti tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Gelombang kata binatang buas itu seperti wabah, menyebar dalam sekejap. Semua orang merasa takut. Gelombang binatang buas. Bagaimana bisa ada gelombang binatang buas di reruntuhan itu? Wajah wangsan pucat. Istilah pasang surut binatang buas identik dengan binatang buas yang tak berujung, dan itu sangat menakutkan. Di reruntuhan, itu bahkan lebih menakutkan. Gelombang binatang buas di reruntuhan itu belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Keberuntungan kita tidak mungkin seburuk itu, kan? Bahkan Chang He, yang selalu tenang, tampak takut saat ini. Dia bahkan ingin mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur cepat. Kerumunan itu bereaksi dan berteriak marah. Wajah para pemimpin itu bahkan lebih pucat. Namun, ketika mereka mendesak tunggangan mereka maju, mereka mendapati bahwa binatang buas itu sebenarnya gemetar ketakutan. Jelas, mereka takut. Gemuruh. Saat bumi bergetar, banyak sekali binatang iblis muncul dari kedalaman bumi. Ada harimau, macan tutul, dan berbagai macam binatang iblis lainnya. Keempat kuku mereka menghentak tanah, mengeluarkan suara gemuruh. Asap dan debu yang tak berujung peterbangan ke angkasa seperti asap yang mengepul. Sudah terlambat. Jika kita mundur, kita akan tamat jika kita bertemu dengan formasi asal. Melihat kedatangan binatang iblis, ekspresi semua orang berubah. Ada gelombang binatang di depan mereka, dan di belakang mereka ada formasi asal. Begitu mereka mencoba melarikan diri, mereka akan mati dengan menyedihkan. Bertarung. 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 Saat ini, kami hanya bisa berjuang dan membuat jalan berdarah. Kami memiliki ribuan orang. Mengapa kami harus takut pada binatang buas ini? Mundur jelas tidak mungkin. Semua orang tahu betul betapa mengerikannya formasi asal. Mereka sudah gemetar ketakutan dan bergerak sangat lambat. Jika mereka melarikan diri sekarang, dengan kecepatan mereka yang lambat, bahkan tulang-tulang mereka pun tidak akan tertinggal. Pada saat ini, mereka hanya bisa bertarung. Mereka harus membunuh untuk keluar dari masalah itu. Membunuh. Li Huo memimpin pasukannya dan menyerang ke depan. Saat ini, melarikan diri bukanlah solusi. Untungnya, ada ribuan ahli siantian di sini, dan mereka juga merupakan kekuatan yang kuat. Membunuh. Sebagai pemimpin pasukan besar, jika mereka mundur saat ini, mereka jelas akan mati mengenaskan. Chang He meraung dan memimpin anak buahnya ke arah lain. Bunuh binatang buas ini. Jangan biarkan mereka meremehkan kota Yunsia kita. Bunuh. Semangat bertarung Wang San meningkat. Menghadapi gelombang binatang buas, dia sama sekali tidak takut. Dia mendesak kuda bersisik hitam di bawahnya dan bergegas maju bersama sekelompok ahli. Pada saat yang sama, Wu Xiong dan Miaokong juga memimpin dua kelompok ahli dan bergegas maju. Kelima kekuatan itu bagaikan lima pedang tajam, menyerbu ke arah gelombang binatang buas dari lima penjuru. Semuanya, serang, terobos, atau kita semua akan mati. Di antara para pembudidaya nakal, ada juga orang-orang yang berteriak. Mereka tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan. Jika mereka menunggu di sini untuk memanfaatkan situasi, mereka akan mati dengan menyedihkan. Karena mereka telah menemukan bahwa tidak ada kekurangan binatang tingkat alam energi sejati di antara binatang-binatang ini. Bunuh, bunuh. Dua kelompok bergegas keluar dari para pembudidaya nakal. Meskipun mereka tidak teratur, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ledakan. Gelombang binatang buas mendekat dan bertabrakan dengan keras dengan banyak ahli manusia. Raungan terdengar saat binatang buas meraung dan memenuhi udara dengan niat membunuh. Pada saat ini, bayangan pedang juga terus-menerus berkedip. Engah, engah, engah. Dalam satu konfrontasi, anggota tubuh yang patah beterbangan dan para ahli manusia tewas seketika. Pada saat yang sama, binatang Conate juga tewas. Pergilah ke neraka. Mata Wangsan memancarkan cahaya dingin yang menindas. Aura Conate full circle melonjak, dan cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Dia mengarahkan jarinya, dan ki pedang biru seperti air terjun mengalir langsung ke arah binatang buas di depannya. Embun, 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 embun. Ini adalah tebasan King Feng, teknik membunuh yang kuat dalam teknik rahasia kingsia. Pada saat ini, teknik ini membunuh beberapa binatang buas sekaligus. Mengenakan biaya. Begitu ruang terbuka muncul, Wangsan memimpin kerumunan dan bergegas maju. Pada saat ini, ekspresinya sangat dingin dan tenang. Gelombang binatang iblis terus melonjak. Setiap menit, setiap detik, akan ada binatang iblis yang menyerbu ke arah gelombang binatang iblis. Namun, masih ada lebih banyak binatang iblis yang menyerbu ke arah kerumunan binatang iblis. Ada ribuan orang, dan selalu ada beberapa yang berbeda dan ingin bersembunyi di balik kerumunan untuk memanfaatkan situasi. Mereka tetap di belakang, menunggu pasukan lain menerobos celah dan kemudian bergegas keluar. Namun, ketika mereka melihat bahwa celah itu diblokir oleh lebih banyak binatang buas, mereka benar-benar tercengang. Pada saat itu, lebih banyak binatang buas berlari ke arah mereka. Membunuh. Dalam keputus asaan, mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bersiap dan menyerang. Pada saat ini, mereka tampak terburu-buru. Engah, engah, engah. Binatang-binatang buas itu menyerbu dan menenggelamkan mereka dalam sekejap. Suara anggota tubuh yang patah dan jeritan memilukan terus terdengar. Membantu. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Ah, lenganku, tolong. Banyak ahli bawaan yang dikelilingi oleh binatang buas berteriak. Mereka terlalu lambat untuk menyerang dan menyerang, sehingga mereka menghadapi terlalu banyak binatang buas. Dalam sekejap, mereka dikalahkan dan banyak ahli bawaan mati. Namun, saat ini, semua orang dalam bahaya. Tidak ada yang punya waktu untuk menolong mereka. Ribuan orang terbagi dalam belasan kelompok dan terus menyerang. Kadang-kadang, ada tiga hingga lima orang dalam kelompok kecil, tetapi mereka segera tenggelam oleh gelombang pasang. Api Tian Li. Li Huo meraung saat tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Seolah-olah ada bola api yang menyala, menyebabkan ruang terdistorsi. Pada saat yang sama, api merah dengan panas yang mengerikan menyerbu ke arah banyak binatang iblis. Dentuman. 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 Serangkaian ledakan terdengar. Semua binatang iblis yang bersentuhan dengan api itu seperti bom, meledak saat bersentuhan. Setelah itu, lidah api yang tak berujung melahap binatang iblis itu. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi tumpukan abu, tidak meninggalkan apapun. Dikatakan bahwa ketika teknik api surgawi keluarga Li dikultivasikan ke tingkat tinggi, energi dalam tubuh dapat berubah menjadi api surgawi yang tak berujung. Begitu kuatnya sehingga dapat membakar langit dan merebus laut. Saat ini, Li Huo baru berada di puncak alam bawaan. Dengan satu serangan, dia membunuh banyak binatang buas di puncak alam bawaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chang He, Wu Xiong, dan yang lainnya juga menunjukkan keterampilan tempur mereka yang kuat. Mereka kuat, dan hampir semuanya berada di puncak alam bawaan. Tampaknya mereka telah dipersiapkan dengan baik untuk perjalanan kereruntuhan ini. Semua binatang yang bersentuhan dengan mereka dimusnahkan. Ledakan Segel raksasa muncul di langit, memancarkan cahaya biru pekat. Segel itu membawa tekanan yang mengerikan, dan jatuh seperti gunung kecil. Dengan ledakan keras, binatang iblis alam energi sejati hancur berkeping-keping. Segel King Feng, keterampilan tempur yang kuat dari kota Yunxia. Zichen telah mengikuti tim Miaokong. Ketika Miaokong memimpin serangan, dia juga mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, dia sedikit terkejut melihat kekuatan tempur yang hebat dari para jenius ini. Dentuman 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 Tim itu bergegas memasuki gelombang binatang buas. Selama waktu ini, beberapa binatang buas menyerang, tetapi semuanya dipukul mundur oleh Zichen. Pada saat ini, membunuh binatang buas menjadi tidak berarti. Jika satu terbunuh, lebih banyak lagi yang akan datang. Satu-satunya cara adalah memukul mundur mereka. Zichen terus-menerus melancarkan pukulan, satu pukulan demi satu pukulan, terlihat sangat santai. Di sampingnya, ada banyak kultifator yang telah membuat pilihan yang sama seperti Zichen. Sebelumnya, mereka memandangnya dengan jijik, berpikir bahwa Zichen hanyalah seorang kultifator tingkat menengah siantian dan datang ke sini untuk memanfaatkan situasi. Namun sekarang, tindakannya yang bersih dan efisien telah menyebabkan satu demi satu monster mundur, menarik banyak pandangan. Dela yang tak terukur, kekuatan rekan Daois sungguh luar biasa. Pada saat ini, terdengar suara tua. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah Tao dan memegang pengocok di tangannya. Setelah memukul mundur seekor binatang buas, dia juga memuji. Taois, kamu juga cukup kuat. Zichen tersipu malu. Taois tua ini sebenarnya adalah orang yang dilihatnya di luar gedung resepsi. Dia tidak menyangka bahwa Taois tua itu benar-benar akan datang. Selain itu, kekuatannya tidak lemah. Dia bisa memukul mundur binatang buas dengan satu pukulan. Haha, saudaraku, kamu memiliki keterampilan seperti itu di usia yang masih muda. Kamu benar-benar luar biasa. Terdengar tawa kasar saat ini ketika seorang pria parubaya berjanggut tak tercukur memenggal kepala binatang iblis tingkat puncak alam siantian dengan parang raksasa di tangannya. Paman, Anda terlalu baik. Dahi Zichen dipenuhi keringat. Orang ini sebenarnya adalah si jenius yang mengatakan bahwa dia baru berusia 25 tahun padahal dia berusia 45 tahun. Sekarang, dia memanggilnya adik kecil. Paman, apakah aku setua itu? Aku baru berusia 25 tahun. Pria besar itu mengelus jenggotnya yang lebat dan melotot ke arahnya. Aku rasa 45, bisik Zichen. Di tengah gelombang binatang buas, mereka yang bisa mengobrol santai tentu saja orang-orang kuat. Zichen jelas salah satunya, tetapi tau istua dan lelaki besar itu jelas bukan orang biasa. Tidak bagus, Mengyao dan Sui, er dalam bahaya. Tiba-tiba, ekspresi Zichen berubah. Dia menatap ke depan. Su Mengyao dan Lin Sui bersama dengan Miaokong. Setelah Miaokong berhasil, mereka berdua tentu saja harus mengikutinya. Sebelumnya, orang-orang Miaokong mampu melindungi mereka berdua. Namun sekarang, tekanan semakin besar dan besar. Orang-orang dari sekte bela diri sebenarnya telah meninggalkan mereka berdua dan langsung melindungi Miaokong. Jangan khawatirkan aku. Lindungi mereka terlebih dahulu. Miaokong mengeluarkan suara geraman tidak puas, tetapi tidak ada yang memedulikannya. Para ahli alam bawaan tingkat puncak itu hanya melindunginya, dan sedikit mengecualikan Lin Sui dan Su Mengyao. Berengsek. Zichen mengumpat. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kakinya melesat, dan cahaya perak melonjak di sekelilingnya. Dia seperti sambaran petir perak, menyambar kerumunan. 166. Ketika gelombang binatang buas muncul, banyak binatang iblis menyerang. Tidak ada kekurangan eksistensi alam energi sejati di antara mereka. Meskipun ada ribuan pembudidaya manusia, mereka tetap tidak dapat menang. Satu persatu tim kecil dimangsa oleh binatang iblis dan dimusnahkan. Adapun mereka yang bertindak terlambat dan menghadapi binatang iblis terbanyak untuk memanfaatkan situasi, mereka membayar harga nyawa mereka atas kepintaran mereka. Para pembudidaya ini dimusnahkan sepenuhnya oleh gelombang binatang buas. Pada saat yang sama, lebih banyak monster iblis menyerbu. Bahkan pasukan besar itu menderita kerugian besar saat ini dan mulai menderita korban. Berengsek. Setelah melihat orang-orang Marsial Ancestor meninggalkan Sumengyao, Zichen menjadi marah. Dia mengutup dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Di dalam tubuhnya, darah dan kinya melonjak, seolah-olah seekor naga besar telah terbangun, dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Sembilan kilatan petir dan petir muncul. Kecepatan Zichen sangat cepat, seperti sambaran petir sungguhan, melesat maju. Kecepatannya luar biasa. Tria besar itu menyaksikan dengan takjub. Dia sangat terkejut. Ini adalah sembilan lintasan petir. Mata Taoistua itu berkilat. Dia sangat terkejut dan bergumam dengan suara rendah. Lindungi mereka. Jangan khawatirkan aku. Miaokong terus meraung dan menyerang. Sayangnya, dia belum memahami teknik membunuh yang tercatat dalam seni leluhur bela diri. Meskipun orang-orang ini ada di sini untuk melindunginya, mereka sama sekali tidak mendengarkannya di saat yang berbahaya ini. Bagi mereka, melindungi Miaokong adalah prioritas nomor satu. Sedangkan bagi mereka yang tidak relevan, mereka tidak akan peduli. Sudah kubilang lindungi mereka. Jangan khawatirkan aku. Miaokong meraung. Matanya merah, dan dia hampir gila. Su Mengyao dan Lin Sui, yang terdorong ke tepi kelompok, akan menghadapi serangan terkuat dari binatang iblis. Tuan muda, keselamatan Anda adalah yang terpenting. Jangan khawatirkan mereka yang tidak penting. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah ahli siantian puncak yang mempraktikkan seni leluhur bela diri. Dia sangat kuat. Benar sekali. Nyawa Tuan muda adalah yang paling berharga. Sedangkan yang lainnya, tidak masalah jika mereka mati. Ahli puncak siantian lainnya berkata dengan dingin. Keduanya sangat keras kepala. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Miaokong. Mereka hanya melindungi Miaokong di tengah. Sialan. Beraninya kau melawan. Miaokong sangat marah, tetapi mereka berdua sama sekali tidak menghiraukannya. Ia mencoba memaksa keluar, tetapi terhalang. Ada banyak orang di sekelilingnya. Kalau begitu, setidaknya biarkan mereka tetap di belakang. Membiarkan dua wanita lemah menyerang di depan, apakah kalian masih laki-laki? Miaokong meraung. Secercah rasa malu muncul di mata kedua ahli kesempurnaan Agung, tetapi dengan cepat menghilang. Mereka berkata dengan dingin, kita dalam bahaya besar sekarang. Kemungkinan besar kita semua akan musnah. Mustahil membuat mereka mundur. Mereka hanya bisa berjuang sendiri. Kakak, apakah kita benar-benar akan mati di sini? Jubah Hijau Suelin sudah berlumuran darah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak selalu terlindungi. Dia juga telah bertarung, jadi dia telah menghabiskan banyak trukinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang Marsial Ancestor akan mengecualikan mereka berdua pada saat kritis. Mereka sudah mendengar auman Miaokong. Namun, mereka tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Status Miaokong sangat canggung di mata leluhur bela diri. Semua ini karena mereka berdua. Bertahanlah, kami tidak akan mati. Jubah Putih Sumengyao sudah robek di banyak tempat. Saat ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia mengatupkan giginya dan bertahan, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Saat ini, mereka dikelilingi oleh binatang buas. Bahkan para ahli kesempurnaan agung bisa mati kapan saja, apalagi mereka. Terlebih lagi, mereka berdua berada di depan kelompok itu. Engah. Cambuk ular roh Sumengyao menari-nari di tangannya. Seperti ular roh, ia memukul binatang buas di udara. Kemudian, cakar tajam seperti bila angin menebas lengannya. Seketika, luka berdarah muncul. Saudari. Jantung Suelin bergetar. Dia juga terluka. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, kami akan segera keluar. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya yang tak tertandingi sudah pucat. Kedua wanita cantik jelita itu menyerang binatang buas di depan, dan di belakang mereka ada banyak pria kuat. Itu adalah kontras yang sangat besar. Huh. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut. Wanita cantik seperti itu seharusnya dirawat daripada berkelahi di sini. Di kejauhan, Wang San tertawa mengejek. Ada sedikit rasa kasihan di matanya. Huh. Melihat kejadian ini, Li Huo hanya mendengus dingin. Dia tidak berekspresi. Adapun Chang He, dia juga acuh tak acuh. Mereka berdua mati dengan layak. Wu Xiong menoleh dan mencibir. Jejak niat membunuh terpancar di matanya. Mereka berdua memimpin kelompok itu maju 10 meter. Itu adalah keajaiban. Namun kemudian, terdengar suara oman binatang buas. Keajaiban ini akan segera berakhir. Seekor kera tru energi realem tiba-tiba jatuh dari langit. Semua binatang buas di sekitarnya menghindar dan memberi jalan. Sebelum Su Mengyao dan Su Elin bisa bergerak maju, kera itu mendarat dengan suara keras, menyebabkan bumi bergetar. Ini adalah kera raksasa dari alam elemen sejati. Seru Su Elin. Wajah cantiknya berubah pucat dan dia sangat tidak berdaya. Kera raksasa itu hitam seperti tinta. Sisiknya bersinar dengan cahaya dingin. Namun, yang membuat mereka berdua takut adalah aura kuat kera raksasa itu. Seekor binatang dari alam elemen sejati. Ia juga merupakan seekor kera raksasa yang terkenal akan kekuatannya. Dalam pertempuran sebelumnya, kera raksasa ini telah membunuh seorang ahli kesempurnaan agung dengan satu tendangan dan menamparkan seorang ahli kesempurnaan agung hingga mati seperti menamparkan lalat. Ledakan. Jejak telapak tangan besar itu memancarkan cahaya hitam dan tiba-tiba jatuh. Udara mengeluarkan suara siulan tajam karena kekuatan itu. Lin Su E dan Su Mengyao putus asa. Mereka mengerahkan kesejati yang menyedihkan di tubuh mereka dan menghadapi jejak telapak tangan. Miao Kong meraung, matanya merah dan histeris, tetapi tidak ada cara untuk menolongnya. Ahli kesempurnaan agung di sebelahnya menahannya. Namun, ahli itu tampak waspada, jelas siap untuk pertempuran berikutnya. Tepat ketika semua orang mengira mereka berdua akan mati, aura kuat tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Kemudian, semua orang merasakan sakit di mata mereka. Cahaya perak yang menyilaukan telah tiba di depan mereka, menghalangi di depan Su Mengyao dan Su Elin. Seperti kilat, kecepatannya sangat cepat. Mata banyak orang terbelalak, dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Tatapan mata Zichen bagaikan kilat. Niat membunuh di matanya meledak. Tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan menghantam telapak tangan besar kera raksasa itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara mengerikan meledak. Gelombang ki menyebar ke segala arah. Ratapan terdengar, dan darah memercik dari langit seperti hujan darah. Telapak tangan raksasa alam energi sejati itu hancur, dan tulang-tulangnya terlihat. Darah mengalir keluar seperti sungai kecil. Ia menjerit memilukan, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menghentakkan kakinya. Satu demi satu binatang buah siantian diinjak-injak sampai mati. Ini. Mengerikan sekali. Siapa orang ini? Dia benar-benar melukai kera raksasa itu hanya dengan satu pukulan. Teriakan memilukan dari kera raksasa membuat pertempuran terhenti sejenak. Baik manusia maupun binatang saling memandang. Melihat penampilan menyedihkan dari kera raksasa, semua orang tercengang. Seorang pria muncul di hadapan mereka. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keperakan, dan matanya bagaikan kilat. Dia berdiri di sana seperti gunung, sangat agung. Niat membunuh yang menyesakan membuncah di sekelilingnya. Siapa orang ini? Dia hanya berada di alam siantian tengah, tetapi dia memiliki niat membunuh yang mengerikan. Mengerikan sekali. Dia hanya berada di alam siantian tengah, tapi dia benar-benar melukai kera raksasa alam energi sejati. Kekuatan bertarung orang ini sebanding dengan monster. Dia orang yang mengejutkan. Dia sangat kuat. Kita harus menangkapnya. Semua orang terkejut, tetapi mereka juga memiliki beberapa ide dalam hati mereka. Ini. Su Mengyao dan Lin Sui sudah putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang pria akan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Meskipun penampilannya telah berubah, keduanya masih merasakan keakraban saat melihat punggungnya yang tinggi dan tegap. Namun, sebelum mereka berdua sempat berpikir atau mengucapkan terima kasih, pria di depan mereka sudah bergerak. Dia bagaikan cahaya perak, dengan niat membunuh yang mengerikan, dan bergegas menuju kera raksasa itu. Amarah yang tak terbatas melonjak keluar, dan garis-garis cahaya perak tersebar ke segala arah. Sebuah tinju besar langsung menghantam kepala kera raksasa itu. Di tengah teriakan itu, si kera raksasa merasakan bahaya. Ia berusaha mengangkat tangannya yang lain, dan menghalanginya. Ledakan. Suara tumpul membuat bumi bergetar. Debu beterbangan di bawah kaki kera raksasa itu, dan kaki kera raksasa itu terbenam dalam tanah. Kemudian, terdengar suara tulang patah. Sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangan kera raksasa itu, dan banyak jarinya patah. Apakah dia orang barbar? Dia benar-benar mematahkan tulang kera raksasa itu dengan tinjunya. Mengerikan sekali. Fisiknya sangat kuat. Tubuh ini sungguh luar biasa. Semua orang berseru dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, Zichen seperti orang barbar. Dia terus memukul, dan kera raksasa, yang berada di alam energi sejati, tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Seperti pilar, ia dihancurkan ke tanah oleh Zichen. Mengaum. Kera raksasa itu meraung, suaranya penuh dengan rasa sakit. Selama itu, tulang-tulangnya patah lagi. Ya ampun, apakah ini masih kera raksasa yang dikenal karena pertahanan dan serangannya? Apakah ini masih kera raksasa yang sama yang membunuh kera raksasa Siantian Full Circle dengan satu hentakan? Ia benar-benar dikalahkan oleh manusia alam Siantian Tengah. Monster yang mengerikan. Menakutkan. Kekuatan tempurnya sebanding dengan monster. Wajah semua orang berubah. Mereka memandang Zichen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini terlalu biadab, bahkan lebih biadab daripada kera raksasa. Ledakan. Akhirnya, Zichen melancarkan pukulan. Cahaya perak yang menyala-nyala melesat keluar dan menembus kepala kera raksasa itu. Kera raksasa itu menjerit terakhir kali dan hancur total. Mengaum. Dengan kematian kera raksasa itu, binatang iblis itu kembali sadar dan menyerang Zichen. Gigi mereka setajam pedang, dan cakar mereka setajam bilah pisau, berkilau dingin. Nyah. Zichen mengayunkan tinjunya dan meninju kepala seekor binatang iblis. Sebelum serangan binatang iblis itu mencapainya, tengkoraknya sudah hancur. Kekuatan pukulan yang dahsyat itu menghilang dalam sekejap, dan binatang iblis itu jatuh ke tanah. Ledakan. Zichen meninju berkali-kali. Dia seperti orang barbar, membunuh satu binatang buas demi satu. Dentang. 167. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya perak. Dia tampak seperti dewa perang berbaju besi perak. Setiap kali tinjunya bersentuhan dengan cahaya perak yang menyilaukan, semua binatang buas yang bersentuhan dengan tinjunya mati satu per satu. Satu serangan, satu pembunuhan, bersih dan efisien. Kekuatan serangannya sangat mengerikan dan membuat orang-orang gemetar. Namun, ada banyak binatang buas di sekitarnya. Akhirnya, salah satu dari mereka melangkah maju dan menggigit Zichen. Namun, hasilnya tidak terduga. Tubuh Zichen tidak digigit. Seolah-olah binatang buas itu telah menggigit sepotong logam, dan salah satu giginya patah. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya. Cakar itu seperti pisau tajam, tetapi mengeluarkan suara logam dan percikan api. Seekor binatang tingkat siantian sebenarnya tidak dapat menembus pertahanannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia masih manusia? Binatang buas dari alam siantian ternyata tidak bisa menembus pertahanannya. Tidak hanya serangannya yang mengerikan, tapi pertahanannya pun sangat tidak normal. Semua orang sangat terkejut. Mata mereka terbelalak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka memandang Zichen seolah-olah mereka sedang melihat manusia biasa. Kedua pengawal Miaokong menatap Zichen dengan ekspresi serius. Orang seperti itu sangat berbahaya bagi mereka. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Zichen. Tidak seorang pun menyadari bahwa seorang pemuda berpenampilan biasa tiba-tiba berjalan menuju Miaokong. Kecepatannya sangat lambat, tetapi sangat stabil. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya sangat tajam. Dengan satu langkah, auranya berubah. Dentang. Setelah beberapa langkah, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus. Pedang panjang di tangannya keluar dari sarungnya dan mengeluarkan teriakan pedang. Manusia dan pedang menjadi satu. Seluruh tubuhnya seperti seberkas cahaya, bergegas menuju Miaokong. Kejadian ini terjadi dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Selain itu, ada binatang buas di sini, jadi wajar saja mereka tidak akan waspada terhadap manusia. Pedang ki yang tajam telah tiba di depan Miaokong. Cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada saat para pengawal Miaokong menemukannya, sudah terlambat. Meskipun mata mereka hampir keluar dari rongganya, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Rambut Miaokong berdiri tegak. Dia sudah bisa merasakan bahaya kematian, tetapi dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa mengerahkan zen ki dalam tubuhnya dan buru-buru bertahan. Ini adalah jurus pembunuh bayaran dari pavilion pembantaian surgawi. Itu adalah serangan tak terduga yang membawa serta niat membunuh yang tak terbatas. Itu juga jurus pembunuh bayaran. Di bawah cahaya dingin yang menusuk, seolah-olah angin dingin telah bertiup. Yang lain merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Aduh, aduh, aduh. Kedua penjaga itu marah besar. Mereka langsung menjadi gila. Aura mereka melonjak saat mereka melancarkan serangan tajam. Namun, itu tidak berguna. Bahkan jika mereka membunuh pembunuh ini, Miaokong tidak akan bisa bertahan hidup. Serangan pihak lain terlalu tak terduga. Adapun penjaga lainnya, beberapa dari mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Mati. Cahaya pedang telah tiba di depan Miaokong. Ujung pedang yang tajam hampir menembus ruang di antara kedua alis Miaokong. Dia sudah bisa melihat keputus asaan di mata lawannya. Senyum kemenangan muncul di wajah pembunuh itu. Namun, sebelum senyum itu sempat mengembang, senyum itu langsung membeku. Tanpa disadari, pedang panjang di tangannya sudah tidak bergerak lagi. Dua jari yang memancarkan cahaya perak seperti tang, menjepit ujung pedang dengan kuat. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain mengerahkan kekuatan, pedang panjang itu tidak dapat digoyahkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Senyum beku di wajah pembunuh itu langsung berubah menjadi keterkejutan. Dia sudah melihat bahwa orang yang menjepit ujung pedang itu adalah pria perak tadi. Kekuatannya luar biasa dan sangat mengerikan. Dia telah membunuh seekor kera raksasa dengan satu tamparan. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bagaimana pihak lain mampu tiba di depannya secepat dia melancarkan serangannya. Mungkinkah dia bisa berteleportasi? Pikir pembunuh itu dengan enggan. Matanya sudah dipenuhi keputus asaan. Serangannya gagal. Hidupnya sudah berakhir. Serangan dari dua ahli siantian puncak tiba, langsung mencabik-cabik mayat pembunuh itu. Bahkan saat dia meninggal, wajah pembunuh itu masih dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Teleportasi? Mungkinkah dia benar-benar bisa teleportasi? Zichen secara alami tidak bisa berteleportasi. Namun, dia memiliki pandangan jauh ke depan. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memperhatikan pergerakan para pembunuh ini. Dia sering berkeliaran di sekitar sini. Namun, Zichen tidak tahu siapa target pembunuh itu. Pembunuh itu telah tewas. Zichen masih mencengkeram ujung pedang di tangannya. Namun, sepasang matanya yang dingin menatap Wu Xiong yang jauh. Pada saat ini, ekspresi Wu Xiong terus berubah. Jejak penyesalan dan kebencian melintas di wajahnya. Saat menatap Zichen, Zichen pun menganggup dan tersenyum canggung. Itu bisa dianggap sebagai salam. Setelah selamat dari musibah, Miaokong terengah-engah. Entah kapan, pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, teman. Terima kasih telah menyelamatkan Tuan Muda kami. Kedua pengawal itu bereaksi cepat dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Namun, yang mereka terima sebagai balasan adalah tatapan dingin Zichen. Mereka berdualah yang hampir membunuh Lin Sui dan Su Mengyao. Ditatap oleh Zichen, keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Hem. Sambil mendengus dingin, Zichen berjalan menuju Su Mengyao dan Lin Sui. Keduanya dipenuhi dengan kegembiraan setelah selamat dari Malapetaka. Dengan tambahan kekuatan Zichen, Miaokong dan yang lainnya adalah yang pertama berhasil keluar dari kepungan binatang iblis. Miaokong melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, tetapi kedua pengawalnya tidak berani melangkah maju. Niat membunuh yang terkandung dalam tatapan Zichen membuat mereka berdua khawatir. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka melangkah maju untuk memprovokasi dia lagi, mereka pasti akan dibunuh. Zichen sangat kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak. Dia seperti dewa perang. Serangannya tajam, dingin, dan tanpa ampun. Saat seekor binatang iblis menyentuhnya, binatang itu akan langsung terbunuh. Kekuatan tempur semacam ini mengejutkan kelompok jenius, tetapi juga sangat mengintimidasi binatang iblis. Gelombang binatang iblis dengan cepat bubar. Para pembudidaya berkumpul lagi. Namun, kali ini, mereka telah kehilangan lebih dari 2.000 orang. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Tanah dipenuhi mayat, dan darah mengalir seperti sungai kecil. Pemandangan yang mengerikan. Saudaraku, aku Li Huo. Bagaimana aku harus memanggilmu? Li Huo mendesak harimau merah untuk melangkah maju dan berkata dengan sopan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Zichen sebelumnya benar-benar hebat. Tidak jauh berbeda dari mereka. Dia adalah kekuatan hebat yang layak untuk direkrut. Sepupu, kamu baik-baik saja. Aku sudah bilang untuk ikut aku, tapi kamu malah mengamuk. Kita hampir menderita kerugian besar. Untungnya, ada seorang ahli yang membantu kita. Aku Chang He. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Chang He melangkah maju dan melirik Su Meng Yao. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Zichen. Kata-katanya penuh dengan rasa terima kasih. Saya Chen Long. Zichen menanggapi dengan acuh-ta'acuh. Namun, dalam hatinya, dia sangat membenci orang-orang ini, terutama Chang He. Sebelumnya, dia menunjukkan penampilan yang tenang dan elegan. Dia bahkan memperkenalkan Su Meng Yao sebagai sepupunya. Namun, ketika yang terakhir dalam bahaya, dia sebenarnya tetap acuh-ta'acuh. Baru sekarang dia melangkah maju untuk mengungkapkan niat baiknya. Saudara Chen Long, kekuatan tempurmu sangat kuat. Hanya saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wu Xiong juga melangkah maju. Pada saat yang sama, Wang San juga datang. Dia menatap Zichen dengan bingung. Kota Chang Li memiliki banyak ahli siantian. Namun, hanya ada beberapa jenius sejati. Pada saat ini, kekuatan tempur Zichen yang kuat mengejutkan semua orang. Banyak orang memikirkan sebuah nama pada saat yang sama. Chen Xi. Orang ini sama kuatnya dengan Chen Xi. Namun, energi di sekelilingnya berbeda. Yang satu berwarna emas, yang lain berwarna perak. Saya baru saja tiba di kota Chang Li, kata Zichen acuh tak acuh. Oh, apakah saudara Chen Long mendengar tentang reruntuhan itu dan secara khusus bergegas ke sini? Wu Xiong mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Yang lainnya juga memandang Zichen. Tidak, aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Aku tidak tahu siapa yang kau cari. Mungkin kami bisa membantu, kata Chang He. Chen Xi, adik laki-lakiku, kata Zichen. Apa, Chen Xi? Kamu kakak laki-laki Chen Xi? Para jenius itu terkejut saat mereka melirik Zichen, sebelum melirik Chen Feng dan Ling Yun dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka berdua telah merencanakan untuk membunuh Chen Xi, tetapi seorang ahli alam energi sejati malah terbunuh. Berita ini telah lama tersebar di kota Chang Li. Namun, keluarga Chen telah memprovokasi monster dan hampir menjadi bahan tertawaan kota Chang Li. Namun, Chen Xi menghilang. Mereka tidak pernah menyangka akan muncul saudara laki-laki lain. Terlebih lagi, dia begitu kuat sehingga dia bahkan lebih kuat dari Chen Xi. Ini adalah keluarga dengan dua monster. Semua orang terkejut. Ekspresi Chen Feng dan Ling Yun langsung berubah. Mereka tidak menyangka Chen Xi memiliki seorang kakak laki-laki. Kenapa, kamu kenal Chen Xi? Zichen mencibir dengan nada menghina di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Hari itu, kami bertemu di wisma tamu dan mengobrol cukup lama. Bisa dibilang kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kami bahkan mengatakan akan datang ke reruntuhan bersama, tetapi kami tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama. Sepertinya dia sudah pergi, Wu Xiong merenung sejenak dan berkata. Ya, sayang sekali. Kekuatan bertarung Chen Xi masih segar dalam ingatan kita. Dia sebanding dengan monster, kata Li Huo. Sayang sekali kekuatan tempur sekuat itu telah menghilang. Apakah dia memandang rendah reruntuhan itu? Chang He menggelengkan kepalanya. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Namun, karena saudara Chen Long adalah kakak laki-laki Chen Xi, kekuatan bertarungnya pasti sama mengerikannya. Mereka jelas tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Xi Chen. Dibandingkan dengan mereka, Chen Feng dan Ling Yun jauh lebih berharga daripada orang asing. Di samping mereka, Su Meng Yao dan Lin Sui sedang berpikir keras. Saat itu, Chen Xi memberi mereka perasaan yang sangat akrab. Kali ini, kakak laki-lakinya melangkah maju dengan berani dan menyelamatkan mereka. Selain itu, dalam sekejap, perasaan yang akrab muncul di hati mereka. Mereka menebak-nebak dalam hati, tetapi tidak mengungkapkannya. Dengan bantuan Xi Chen, pasukan terus bergerak maju. Meskipun binatang iblis telah bubar, mereka masih menghadapi banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Korban terus bertambah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang iblis? Aneh sekali. Reruntuhannya sangat besar. Meskipun ada banyak binatang iblis, seharusnya jumlahnya tidak sebanyak itu. Dari percakapan semua orang, Xi Chen tahu ada sesuatu yang salah. Kelompok itu terus bergerak maju. Banyak pasukan mengatakan bahwa jumlah orang di tempat uji coba ini terlalu banyak. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, dan ada juga beberapa dinding yang sudah rusak. Orang bisa melihat samar-samar kejayaan sekte besar 10.000 tahun yang lalu. Banyak bangunan dibangun dengan bahan-bahan pemurnian. Sayangnya, setelah 10.000 tahun, esensi dari bahan-bahan ini telah hilang. Setelah lebih dari 10 hari, kelompok itu akhirnya mencapai tujuan mereka. Namun, tempat itu berantakan. Tanahnya penuh lubang. Tempat yang dulunya ditumbuhi pohon-pohon kuno kini penuh lubang. Pohon-pohon kuno itu telah menghilang. Tanah retak dan energi melonjak. Jelas, semacam pertempuran baru saja terjadi. Melihat pemandangan itu, wajah Hu Xiong sedikit berubah. Dia berkata, ini tempatnya. Ketika kami menemukannya, ada banyak binatang iblis dan formasi Yuan. Kami mengirim ahli alam asal roh untuk mengatasinya. 168. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengalami banyak bahaya. Tim yang beranggotakan 10.000 orang itu telah kehilangan hampir 3.000 orang sebelum akhirnya tiba di tempat tujuan. Di depan mereka ada tanah tandus. Tanahnya kering dan retak, dan retakan besar menyebar. Pohon-pohon kuno telah meledak, dan bahkan akarnya telah menghilang. Ada juga beberapa energi yang melonjak di sekitarnya. Penjelasan Hu Xiong sangat lemah. Jejak pertempuran di sini pastinya berusia kurang dari sebulan. Tempat uji coba yang mereka temukan mungkin berusia satu tahun. Jelas saja baru saja terjadi pertempuran hebat di sini, tetapi tak seorang pun menunjukkannya. Di mana tempat persidangannya, seseorang bertanya. Sepanjang jalan, mereka gemetar ketakutan. Jika tempat uji coba menghilang, mereka akan benar-benar tamat. Jangan khawatir. Aku pernah merasakannya sebelumnya. Meskipun tempat uji coba itu tidak terlalu stabil, itu pasti ada, kata Hu Xiong. Tidak terlalu stabil, apa maksudmu? Ekspresi seseorang berubah dan bertanya. Bahkan Li Huo dan yang lainnya pun bingung. Oh, aku lupa bilang. Ini ruang yang berbeda. Sepertinya dibuka paksa oleh seorang ahli. Ini bukan milik ruang tempat kita berada. Hu Xiong tersenyum canggung dan menjelaskan dengan nada sedikit puas diri. Apa? Ini bukan tempat kita berada. Ini adalah ruang yang dibuka secara paksa. Kekuatan tempur seperti apa yang dibutuhkan. Bagaimana ini mungkin? Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang terkejut, termasuk Li Huo, Chang He, Wang San, dan lainnya. Membuka ruang secara paksa adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar atau lihat sebelumnya. Sekarang setelah ia mendengarnya, ia tidak dapat mempercayainya. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat sekte-sekte dari 10 ribu tahun yang lalu. Namun setelah merasakan kekuatan keluarga mereka sendiri, mereka dapat menebak satu atau dua hal. Namun, bahkan para ahli yang menyendiri dalam keluarga mereka, eksistensi tingkat patriark, tidak memiliki cara seperti itu. Membuka suatu ruang adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Ini juga spekulasi generasi tua. Aku tidak begitu yakin dengan hal-hal spesifiknya. Wu Xiong tersenyum. Ruang yang dibuka oleh seorang ahli luar biasa khusus untuk para ahli bawaan untuk berlatih. Sudah pasti akan ada harta karun di dalamnya. Belum lagi yang lain, bahkan Zichen pun tergoda. Ini jelas merupakan tanah harta karun. Kemungkinan besar ada warisan sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu. Karena kita sudah di sini, mari kita segera buka tempat uji cobanya. Iya, apa yang kita tunggu? Di kejauhan, beberapa pembudidaya sangat bersemangat dan terus berteriak. Meskipun hanya ada satu lorong di sini, begitu kamu masuk, kamu akan dipisahkan. Selain itu, ada banyak binatang iblis di dalamnya. Itu sangat berbahaya. Berhati-hatilah. Miaokong melangkah maju dan berbisik di samping Zichen. Zichen mengangguk. Cahaya terang menyala di tangan Wu Xiong dan sebuah medali hitam muncul. Medali ini hitam seperti tinta dan tampak seperti ikan kecil. Satu kepala besar sementara yang lain kecil. Namun, di tengah kepala besar itu, ada bintik putih yang bersinar terang dan murni serta tanpa cacat. Tatanan hitam yang aneh tersebut menarik perhatian banyak orang. Ini obsidian. Tidak, warnanya hitam seperti tinta, tanpa warna lain. Ini seperti zat paling gelap di dunia. Tetapi mengapa ada sedikit warna putih di kegelapan? Warna itu menyilaukan dan menarik perhatian. Itu ekstrim yang lain. Semua orang mengerutkan kening karena bingung. Token hitam itu terbagi menjadi dua sisi. Sisi lainnya dipenuhi dengan berbagai macam pola berurat yang sulit dipahami. Sekilas, orang akan merasa pusing. Sayangnya, token ini tidak lengkap. Token itu rusak di bagian tengah, dan banyak pola berurat yang terhalang. Berdengung. Di bawah infus truki, medali hitam itu bersinar terang. Cahaya hitam yang mewakili ekstrim hampir mewarnai separuh langit. Seluruh langit mulai bergetar dan riak-riak tak berujung muncul di angkasa. Di tangan Wu Siong, medali hitam itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, medali itu melayang ke langit. Pada saat ini, separuh langit sepenuhnya berwarna hitam. Gelap seperti tinta, seperti malam di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Miao Kong, apa yang kamu tunggu? Saat semua orang tercengang, Wu Siong tiba-tiba mengeluarkan raungan. Swash! Di tangan Miao Kong, sebuah cahaya terang menyala dan sebuah medali putih muncul. Bentuknya sama dengan medali hitam, tetapi kualitasnya benar-benar bertolak belakang. Itu adalah substansi putih yang paling menyilaukan di dunia. Itu seterang cermin, tetapi di kepala besarnya, ada titik hitam yang sangat jelas. Medali putih itu bersinar terang dan menyilaukan. Perlahan-lahan naik ke langit, menyebabkan ruang angkasa terus-menerus terdistorsi dan mewarnai sisi lain langit. Ini. Semua orang menatap langit dengan kaget. Ketika medali hitam dan putih bertemu di langit, mereka tiba-tiba mulai berputar dan menyatu. Cahaya hitam dan putih terus-menerus mekar dan diagram Tai Chi Yin yang muncul. Medali ini sebenarnya adalah diagram Tai Chi Yin Yang. Diagram Tai Chi Yin yang menggambarkan dua energi ekstrim. Ada warna putih di dalam warna hitam, dan hitam di dalam warna putih. Warna hitam dan putih bagaikan ikan Yin dan Yang yang terus-menerus bercampur dan membentuk lintasan yang tidak dapat dijelaskan. Dikatakan bahwa diagram Tai Chi Yin yang termasuk dalam Dao Agung tertinggi. Diagram ini mencatat Dao Agung langit dan bumi serta melambangkan aturan-aturan. Hanya saja tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya. Sekte-sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu benar-benar menggunakan diagram Tai Chi Yin yang sebagai medali. Itu memang luar biasa. Diagram Tai Chi Yin yang menyatu dan memancarkan sinar cahaya. Dua ikan Yin dan Yang terus berputar dan bercampur, mengalir bersama jejak Dao Agung. Kemudian, langit bergetar dan tanda di sisi lain diagram Tai Chi Yin yang memancarkan cahaya terang. Itu seperti diagram Dao Misterius yang jatuh dan tercetak di langit. Berdengung. Kekosongan mulai bergetar dan ruang berfluktuasi. Di bawah diagram Dao, area ruang yang luas beriak seperti air. Kemudian, ruang itu mencair tanpa suara dan sebuah lubang hitam besar muncul di depan mereka. Rasanya seperti ruang angkasa runtuh. Lubang hitam menyebabkan aliran ruang yang bergejolak dan menghasilkan daya isap. Cahaya hitam yang tak berujung terus menelan dan memuntahkan. Itu seperti mulut besar dunia bawah. Itu sangat menakutkan. Ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah mereka harus masuk dari sini? Semua orang takut. Tidak seorang pun tahu kemana lubang hitam ini mengarah dan lubang itu sangat tidak stabil. Belum lagi masuk untuk mencari harta karun, sangat mungkin begitu mereka memasuki lubang hitam, mereka akan tercabik-cabik oleh energi yang tak ada habisnya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Bahkan Miaokong pun sama. Hanya Wu Xiong yang terlihat sangat tenang. Jelas, dia pernah melihatnya sebelumnya. Berdengung. Pada saat ini, diagram Tai Chi Yin yang di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar. Kemudian, diagram itu dengan cepat jatuh dari langit dengan dua energi ekstrim dan mendarat di lubang hitam, langsung membekukan lubang hitam yang sangat tidak stabil itu. Lubang hitam itu menghilang dan digantikan oleh diagram Tai Chi Yin yang yang terus berputar. Bagaikan ilusi yang terpaku di pintu masuk lubang hitam. Melihat pemandangan ini, semua orang tak terkira terkejutnya. Semuanya, jalannya sudah terbuka. Saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Wu Xiong tersenyum tipis. Ia menangkupkan tangannya ke arah Li Huo dan yang lainnya dan berkata, Semua orang Marsial Ancestor, ikuti aku. Sebelum pergi, tatapan Wu Xiong menyapu ke sini, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Swash. Wu Xiong adalah orang pertama yang menghilang. Kemudian, para ahli yang dibawa oleh Wu Xiong melangkah ke diagram Tai Chi Yin yang dan menghilang. Li Huo melirik Chang He dan berkata, Orang-orang leluhur bela diri sudah lama berada di sini. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka pasti telah menemukan sesuatu. Hanya saja mereka terlalu bungkam dan tidak mau mengatakan apapun. Jangan sampai kita tertinggal. Ya, ayo cepat masuk. Chang He menganggup dan mengikuti Li Huo dari belakang. Namun, sebelum mereka pergi, mereka berdua tersenyum ramah kepada Xiong. Hef, bukankah ini hanya tempat uji coba? Setelah ketiga pasukan itu masuk, Wang San mendengus dan mendesak kuda bersisik hitam maju bersama sekelompok ahli. Sebelum pergi, tatapannya menyapulin Sue dan Su Mengyao. Semoga beruntung. Sambil terkeke aneh, Wang San menghilang ke dalam diagram Tai Chi Yin Yang. Chen Long, ayo kita masuk bersama. Miaokong menyarankan. Di belakang mereka, sekelompok pembudidaya nakal menunggu dengan tidak sabar, menggaruk telinga dan pipi mereka. Namun, karena kekuatan utama belum masuk, mereka tidak berani melangkah maju. Hati-hati. Sebelum memasuki diagram Tai Chi Yin Yang, Zichen berbisik dengan suara aslinya. Su Mengyao dan Lin Sui gemetar, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka telah menghilang. Token itu sebenarnya adalah token Yin Yang, dan lorong itu adalah diagram Yin Yang. Meskipun tidak ada formasi Yin Yang yang sebenarnya, jika berita itu tersebar, itu pasti akan mengguncang dunia. Dan token Yin Yang ini bukan barang biasa. Seorang lelaki tua berjubah tahu memandang diagram Yin Yang dengan mata berkedip-kedip. Sepanjang perjalanan, meskipun penampilannya sangat kuat dan dia memiliki kekuatan seorang ahli siantian full circle, dia sudah mendekati usia liang lahat, yang membuat orang lain tidak dapat berjalan bersama dengan lelaki tua itu. Orang tua, Anda memang luar biasa. Anda bahkan tahu tentang formasi Yin Yang. Seorang pria kekar melangkah maju, melirik orang tua itu dan berkata dengan nada sarkastis. Pasukan utama masuk satu demi satu, diikuti oleh para pembudidaya nakal. Mereka menyerbu diagram Yin Yang seperti segerombolan lebah, tidak sabar dan tidak sabar. Harta karun, aku datang. Warisan, aku datang. Semangat juang dan harapan yang sempat luntur, kini berkobar lagi. Ledakan. Namun, pada saat ini, diagram Yin Yang yang terus berputar tiba-tiba memancarkan aura yang mengerikan. Di bawah aura ini, seorang pemuda siantian full cycle langsung berubah menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa diagram Tai Chi Yin yang menyerang? Sungguh cahaya kehancuran yang mengerikan. Seorang siantian full cycle mati begitu saja. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan segera mundur. Mungkinkah ini bukan tempat uji coba, melainkan tempat yang sangat berbahaya. Sesuatu telah terjadi di sana? Atau adakah batasan jumlah orang di sini? Semua orang menebak. Ekspresi mereka terus berubah, tetapi mereka tidak berani maju. Seorang kultifator siantian full cycle meninggal begitu saja. Itu terlalu mengerikan. Lelaki kekar dan lelaki tua itu memandang diagram Tai Chi Yin yang dengan ekspresi serius. Sebenarnya ada batas kekuatannya. Mengerikan? Ini terlalu mengerikan. Bahkan kekuatan yang ditekan tidak bisa bekerja. Ekspresi mereka terus berubah, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Apa? Mungkinkah orang yang baru saja datang itu bukan seorang kultifator alam siantian? Seseorang mendengar keduanya bergumam dan berseru. Kemudian, ekspresi beberapa kultifator di kerumunan berubah. Mereka semua ingin memanfaatkan celah itu dan menggunakan metode rahasia untuk menekan kekuatan mereka ke alam siantian. Ketika cahaya diagram Tai Chi Yin yang jatuh, saya merasakan jejak fluktuasi energi esensi. Saya pikir pihak lain adalah penguasa alam energi sejati atau bahkan lebih kuat, kata seorang kultifator siklus penuh siantian yang berdiri di belakang kultifator yang meninggal itu. Benarkah begitu? Hanya kultifator alam siantian yang bisa melewati lorong diagram Tai Chi Yin Yang. Semua orang terkejut. Akhirnya, seorang pemuda memberanikan diri dan berjalan menuju diagram Tai Chi Yin Yang. Diagram Tai Chi Yin yang berkelebat bagaikan ilusi dan tubuh orang tersebut menghilang. Kita benar-benar bisa masuk. Semua orang menghela nafas lega dan menyerbu ke depan. Ledakan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya penghancur lain muncul dan pusat kekuatan lain pun hancur. Semua orang tidak terkejut. Ini sudah merupakan overload ketiga yang telah meninggal. 169. Melangkah ke diagram Tai Chi seperti berjalan ke ruang lain. Waktu mulai menjadi kacau. Satu momen terasa seperti keabadian, satu langkah terasa seperti seribu tahun, tetapi juga terasa seperti keabadian. Semua indranya menjadi kabur. Swash. Dalam sekejap, perasaan melayang itu menghilang. Zichen sekali lagi merasa bahwa dia berada di tanah yang kokoh. Di depannya ada hutan lebat. Kispiritual langit dan bumi sangat kaya. Kabut putih membubung ke udara seperti naga putih. Ini adalah kispiritual langit dan bumi yang sangat murni. Itu sudah menguap. Begitu mencapai batasnya, itu akan mencair dan akhirnya mengeras. Betapa kayanya kispiritual langit dan bumi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zichen merasa seluruh tubuh dan pikirannya jernih. Seolah-olah dia telah meminum semacam tonik. Rasanya sangat nyaman. Kispiritual surga dan bumi yang kaya memasuki tubuhnya melalui hidungnya dan dengan cepat disempurnakan menjadi Zenki. Di tubuh Zichen, Zenki siantian yang baru saja menerobos juga sedikit meningkat. Kispiritual yang kaya dari langit dan bumi memiliki tanda-tanda akan menguap. Ini jelas merupakan tanah harta karun untuk kultivasi. Zichen sangat terkejut. Berkultivasi di sini selama sehari sama dengan beberapa hari atau bahkan puluhan hari di dunia luar. Selain itu, menyerap ki spiritual langit dan bumi seperti memakan obat spiritual yang tidak akan pernah hilang. Hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah tanah harta karun kultivasi. Jika aku tinggal di sini selama setahun, kekuatanku pasti akan meningkat ke puncak alam siantian. Mata Zichen berbinar. Kali ini, setelah sampai di reruntuhan, cukup dengan berkultivasi di sini selama setahun. Di tengah hutan lebat, ki spiritualnya padat dan menguap. Tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di tempat ini selama sepuluh ribu tahun. Tempat itu sunyi dan bahkan sedikit mati. Mengaum. Tiba-tiba terdengarlah raungan binatang buas yang memekakan telinga bagaikan gemuruh guntur, menggema di seluruh hutan lebat. Ah. Kemudian, terdengar teriakan melengking dari kejauhan. Teriakan itu disertai dengan keputus asaan dan sangat tajam. Binatang iblis. Jantung Zichen berdebar kencang. Ini adalah seorang kultivator yang telah meninggal. Ledakan. Ledakan. Bumi mulai bergetar seakan-akan ada makhluk raksasa yang bergerak, memengaruhi bumi, mengeluarkan suara gemuruh. Ada binatang iblis di sini. Sepuluh ribu tahun telah berlalu, tetapi masih ada binatang iblis di sini. Seberapa mengerikan kekuatan mereka. Ekspresi Zichen berubah. Ini adalah tanah harta karun kultivasi, dan energi dunia di sini sangat kaya. Jika Zichen tinggal di sini selama setahun, dia yakin bisa menerobos ke alam siantian full circle. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan binatang iblis yang telah tinggal di sini selama ini. Tidak mungkin itu iblis kecil, kan? Hati Zichen bergetar. Iblis kecil setara dengan kemampuan manusia untuk terbang. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga mustahil untuk ditebak. Ah! Membantu! Teriakan kesakitan menarik Zichen kembali ke dunia nyata, diikuti oleh suara logam beradu, disertai teriakan minta tolong. Bumi bergetar, dan seekor binatang raksasa meraung. Dengan satu langkah, seluruh area bergetar. Terdengar juga teriakan menyedihkan dari para pembudidaya. Jelas bahwa makhluk besar ini tidak bisa dianggap enteng. Tempat terjadinya pertempuran tidak jauh dari Zichen, tetapi yang terakhir jelas tidak ingin terlibat, jadi dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ah! Tolong! Teriakan minta tolong masih terdengar dan menyebar jauh dan luas. Kecepatan Zichen bahkan lebih cepat. Dia berbalik dan pergi. Orang-orang Marsial Ancestor pernah kesini sebelumnya, dan tempat ini penuh dengan segala macam bahaya. Lebih baik menghindari masalah. Ada ramuan roh berusia 2000 tahun di sini, dan dijaga oleh binatang iblis. Pada saat ini, sebuah suara penuh godaan terdengar. Swash! Langkah kaki Zichen yang sangat cepat tiba-tiba terhenti, dan matanya berkedip. Ramuan roh berusia 1000 tahun adalah semacam perubahan kualitatif, dan nilainya puluhan kali lebih banyak daripada ramuan roh berusia 900 tahun. Demikian pula, ramuan roh berusia 2000 tahun juga merupakan perubahan kualitatif, dan nilainya bahkan lebih tinggi. Yang terpenting, spirit ki yang terkandung di dalamnya lebih murni dan lebih padat. Jika diserap dan dimurnikan, kekuatannya akan meningkat dengan setengah usaha. Ramuan roh berusia 2000 tahun. Jika aku memurnikannya, aku bisa menghemat banyak waktu dalam kultifasiku. Mata Zichen berbinar, dan dia sudah tergoda. Pada saat itu, dia mendengar suara sesuatu pecah di udara. Jelas saja, banyak orang yang siap melarikan diri telah berbalik, menunjukkan godaan dari ramuan roh berusia 2000 tahun. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan berbalik dengan cepat. Beberapa mil jauhnya, ada hamparan putih yang luas, dan spirit ki langit dan bumi sangat padat, membentuk kabut putih. Ramuan roh berusia 2000 tahun memancarkan spirit ki yang padat, bersinar terang dan mekar dengan warna-warna yang menguntungkan. Itu benar-benar ramuan roh berusia 2000 tahun. Mata Zichen bersinar terang. Ramuan roh seperti itu hanya akan muncul di tempat seperti ini, di mana ki roh langit dan bumi sangat padat. Pada ramuan roh, kelopaknya memancarkan warna-warna cerah, menelan dan memuntahkan cahaya, dan memancarkan ki roh yang pekat. Ki roh di sini sangat pekat, dan sudah mulai menguap. Itu jelas merupakan mahakarya ramuan roh, dan keduanya saling melengkapi, membentuk semacam siklus. Mengaum. Namun, di samping ramuan roh, ada monster besar yang tingginya hampir 10 meter, dan bulunya seperti jarum baja, memancarkan cahaya dingin. Beruang itu besar, agung dan kuat, dan matanya dingin dan kejam. Sepasang cakar beruangnya seperti batu kilangan, dan dengan suara siulan, ia tiba-tiba menamparkan dan membunuh seorang kultifator manusia dalam sekejap. Ledakan. Setiap kali melangkah, tanah bergetar seakan tak sanggup menahan beban beratnya. Setiap kali melangkah, dunia berguncang. Ledakan. Kaki besar itu mendarat, memancarkan sinar cahaya hitam dan membawa tekanan yang mengerikan. Itu seperti gunung yang sangat berat, dan seorang kultifator langsung terinjak ke tanah, mati sebelum dia sempat bersuara. Ini. Zichen terkejut. Beruang besar ini benar-benar menakutkan. Meskipun kekuatannya berada di puncak level Chonate, kekuatan tempurnya sebanding dengan True Essence Beast, dan tubuhnya sangat kuat. Dalam sekejap mata, beberapa pembudidaya terbunuh. Pergilah ke neraka. Pedang tajam tiba-tiba muncul dari kegelapan. Seorang kultifator tingkat Chonate akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan teknik pertempuran yang kuat dengan dirinya dan pedang itu. Namun, ketika pedang itu mendarat di tubuh beruang besar itu, ada percikan api dan pedang itu tidak dapat menembus pertahanannya. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Konstitusinya sangat mengerikan. Seorang kultifator tingkat bawaan tidak dapat menembus pertahanannya. Di kejauhan, terdengar suara napas tersengal-sengal. Beruang besar ini benar-benar tidak biasa. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang kuat, tetapi bahkan pertahanannya pun sangat mengerikan. Ledakan. Melihat serangannya gagal menembus pertahanan kultifator kesempurnaan agung, kultifator kesempurnaan agung itu tertegun. Kakinya berkelebat saat ia mempertimbangkan untuk mundur. Namun, pada saat itu, kultifator kesempurnaan agung terlempar oleh kaki beruang yang sebesar batu kilangan. Ketika yang terakhir terbang kembali, vitalitasnya telah hilang. Seorang kultifator tingkat conate ternyata terbunuh dengan mudahnya. Itu terlalu mengerikan. Kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan para jenius itu, hanya kalah dari monster. Ekspresi semua orang berubah dan mereka tetap berdiri di kejauhan, tidak mau pergi. Godaan dari ramuan spiritual berusia 2000 tahun terlalu besar. Sangat ganas. Konstitusinya jauh melampaui wilayahnya. Apakah ia mengolah teknik rahasia? Mata Zichen tampak sangat serius. Beruang besar itu melangkah dan tanah pun bergetar. Ia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi tampaknya sangat berat. Ini adalah binatang iblis pertama yang ditemuinya, dan itu sudah sangat menakutkan. Bagaimana dengan yang lainnya? Zichen tidak berani memikirkannya. Beberapa mayat di tanah merupakan pelajaran berdarah. Swash! Kekuatan tempur beruang besar itu membuat semua orang sangat takut. Mereka semua berdiam tidak jauh, tetapi menolak untuk pergi. Akhirnya, seorang kultifator tidak dapat menahan diri dan ingin menyerang. Pihak lain telah menguasai semacam gerak kaki yang sangat cepat. Tubuhnya lincah seperti burung layang-layang, dan sangat lincah. Dengan satu langkah, ia telah berada ratusan meter jauhnya. Seperti seberkas cahaya, ia langsung tiba di depan ramuan spiritual itu. Pihak lain ingin menggunakan kecepatan ekstrim untuk merebut ramuan spiritual itu. Ledakan. Cakar beruang besar itu mendarat seperti batu kilangan. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya hitam dan tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Pukulan ini sangat berat dan cepat, jauh melebihi kecepatan gerak kaki. Sang kultifator langsung terkena pukulan. Ledakan. Setelah terdengar suara keras yang tumpul, tubuh sang kultifator langsung diledakkan oleh beruang besar itu, berubah menjadi hujan darah. Ini terlalu menakutkan. Itu hanya pinggirannya, dan sudah ada keberadaan yang mengerikan. Apa yang ada di kedalamannya? Tidak heran Marsial Ancestor cukup baik hati untuk mempublikasikan tempat uji coba ini. Itu karena terlalu berbahaya. Hanya monster zaman sekarang yang bisa menaklukkan beruang besar ini. Semua orang berseru. Kekuatan tempur beruang besar itu benar-benar mengerikan. Swash. Namun, pada saat ini, cahaya perak lain muncul dan melesat keluar seperti sambaran petir. Yang satu lagi sedang mencari kematian. Apakah dia sudah bosan hidup? Mayat berdarah di tanah adalah pelajaran. Ada yang mengejek, ada pula yang mencibir. Itu dia. Seseorang melihat sosok itu dalam cahaya perak, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat yang sama, orang lain juga melihatnya dan berseru. Tidak, itu pemuda yang bernama Chen Long. Chen Long dulunya bukan siapa-siapa, tetapi setelah Beast Tide, reputasinya meroket. Dia telah membunuh Truyuan Demonic Beast dengan tangan kosong. Kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan, dan banyak jenius dari pasukan utama mencoba merekrutnya. Terlebih lagi, keganasan pihak lain sungguh tidak manusiawi. Semua orang memiliki kesan mendalam tentangnya. Itu dia, makhluk yang sebanding dengan monster itu benar-benar telah bergerak. Aku penasaran siapa yang lebih kuat antara dia dan beruang besar dalam hal fisik. Seseorang berseru dan menatap ke lapangan. Swash! Zichen berubah menjadi sinar cahaya perak dan menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya begitu cepat hingga seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia tiba di depan ramuan spiritual itu. Ki spiritual yang kaya mengalir deras, membuat orang merasa jernih. Mengaum! Beruang besar itu mengeluarkan raungan ketidakpuasan dan melambaikan cakarnya lagi. Energi yang melonjak itu menggelinding dan menghantam Zichen dengan keras. Ini, ketika serangan beruang besar itu jatuh, Zichen benar-benar merasakan tekanan yang kuat. Di bawah tekanan ini, gerakannya menjadi lamban. Sekarang, dia juga mengerti mengapa para kultifator sebelumnya mati begitu mudah. Darah Zichen mendidih dan membumbung tinggi ke langit. Energi yang kuat mengalir deras di tubuhnya dan langsung menghilangkan tekanan dari serangan beruang besar itu. Gerakannya menjadi lebih cepat lagi. Swash! Sosoknya melesat, dan dia tidak memilih untuk melawan beruang besar itu secara langsung. Sebaliknya, dia melesat ke sisi ramuan spiritual dan bersiap untuk mengambilnya terlebih dahulu. Ledakan! Cakar beruang besar itu, yang sebesar batu kilangan, menyapu tubuh Zichen dan jatuh, meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Tanah terciprat, dan energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Ledakan! Sebelum Zichen sempat membungkuh dan mengambil ramuan spiritual itu, serangan beruang besar itu kembali menyerang. Kali ini, kakinya yang menginjaknya. Seperti gunung yang megah, dengan tekanan yang mengerikan, ia menginjak kepala Zichen. Swash! Swash! 170 Godaan ramuan roh berusia 2000 tahun itu besar. Meski tahu tidak ada harapan, tak seorang pun yang tersisa. Mereka semua berkeliaran, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pada saat ini, Zichen bergerak dan menahan beruang itu. Masih ada pembudidaya yang matanya berkedip dan siap untuk bergerak. Zichen mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk menghindari dua serangan berturut-turut dari beruang itu, yang mengundang serangkaian tatapan terkejut. Namun, ia juga dipaksa menjauh dari ramuan roh itu. Bahkan Chen Long pun tidak sebanding dengannya. Ia terus menghindar. Mungkinkah makhluk mengerikan seperti itu tidak dapat menghentikan beruang itu? Apakah kita akan menyerah pada ramuan roh seperti itu? Beberapa pembudidaya mendesah di kejauhan, tidak mau menerima ini. Sialan, ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Zichen cepat-cepat mundur dan mengamati beruang itu dengan tenang. Serangan lawannya sangat tajam. Meski seberat gunung, serangannya sangat lincah dan memaksanya mundur. Ayo kita bertarung habis-habisan. Bukankah ini hanya pertarungan kekuatan? Aku penasaran apakah tubuhku yang sempurna dapat mengalahkan tubuh monstermu. Zichen menggertakkan giginya dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia ingin mengambil ramuan roh itu dan pergi dengan cepat. Tetapi sekarang tampaknya dia harus bersikap serius. Ledakan. Di dalam tubuhnya, kidan darahnya mulai mendidih seperti seekor naga yang terbangun. Energi yang melonjak menyapu ke segala arah dan pakaiannya berkibar karena tidak adanya angin. Merasakan kidan darah Zichen yang meluap, mata beruang seukuran lonceng itu berubah serius. Ia meraung dengan suara rendah dan menjadi sangat tidak sabar. Ini akan segera terjadi. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Monster manusia melawan monster-monster. Semua orang memandang medan perang dengan mata penuh antisipasi. Pergilah ke neraka. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Seluruh tubuhnya bagaikan sambaran petir saat ia langsung menyerang beruang itu. Kidan darahnya yang melonjak-melonjak dan tubuhnya yang sempurna sepenuhnya ditampilkan. Mengaung. Beruang besar itu meraung. Pada saat ini, ia juga menyerang dengan kekuatan penuhnya. Energi tubuh fisiknya sepenuhnya ditampilkan. Kedua telapak tangannya tiba-tiba turun seperti dua batu kilangan besar yang saling mendekat. Selain tekanan yang mengerikan, ada juga gelombang energi yang menggila. Keduanya akhirnya saling berhadapan. Ha! Zichen berteriak dan mengerahkan ki dalam tubuhnya. Ki dan darah yang melimpah mengalir deras. Di bawah tubuh yang sempurna, dia melancarkan dua pukulan cepat. Ledakan. Di bawah tatapan puluhan pasang mata, cakar beruang dan tinju itu bertabrakan. Suara keras bergema di hutan, dan energi yang terlihat menyebar ke segala arah. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, dan banyak pohon patah menjadi dua. Mengaum. Beruang besar itu meraung pelan dan terhuyung mundur tiga langkah. Matanya yang sebesar lonceng dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain, tubuh Zichen hanya bergoyang sedikit selama tabrakan. Setelah menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya, dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Big Bear benar-benar kalah telak. Kehebatannya dalam bertarung tampaknya setara dengan seorang jenius, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan monster. Seperti yang diduga, tempat ini adalah tempat latihan bagi para kultifator alam siantian. Tempat ini pasti sudah dipersiapkan untuk monster-monster itu. Semua orang berseru, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sepertinya hanya itu saja. Melihat Dasiong, bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin. Dia melesat maju lagi, tatapannya dingin dan tanpa ampun, penuh dengan niat membunuh, dan sekali lagi melancarkan serangan yang kuat. Mengaum Beruang besar juga mengeluarkan raungan enggan dan melambaikan kakinya lagi. Energi mengerikan berdesir di sekitar kaki beruang itu. Ledakan Ketika keduanya bertabrakan, ledakan dahsyat meletus. Dasiong sekali lagi terdorong mundur. Kali ini, Zichen tidak memberi lawannya waktu untuk bernafas. Dia langsung melesat maju, dan kedua tinjunya seperti palu besi besar, terus-menerus jatuh. Ledakan Ledakan Di dalam hutan, terdengar suara gemuruh yang cepat, diantaranya ada suara Zichen mengayunkan tinjunya dan suara beruang besar mundur dan menginjak tanah. Beruang besar yang sebelumnya kuat, kini ditekan oleh Zichen. Dia terlalu galak. Konstitusinya bahkan lebih mengerikan daripada Big Bear. Apakah dia masih manusia? Mengapa aku merasa dia lebih besar dari Big Bear? Semua orang terdiam dan terdiam. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Kekuatan tempur Zichen terlalu kuat. Mengaum. Beruang besar itu terus mundur dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Ia meraum, dan cahaya hitam di sekitar tubuhnya terus berputar. Kemudian, ia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan dengan tekanan yang kuat, seperti gunung kecil, ia jatuh ke arah kepala Zichen. Ia ingin menginjak-injak Zichen sampai mati, dan kekuatan kaki beruang besar jelas lebih mengerikan daripada serangan kaki beruang. Keluar dari sini. Menghadapi serangan itu, ekspresi Zichen tidak berubah. Dia meraum dan kemudian mengepalkan tinjunya. Cahaya perak terang mengalir di permukaan tinjunya seperti air, dan darah di tubuhnya mengalir cepat, menunjukkan konstitusinya yang sempurna. Ledakan. Dia melambaikan tinjunya, melayang ke langit, dan menghantam keras kaki Big Bear. Energi tak terbatas bertabrakan dan mengeluarkan suara keras. Adegan yang mengejutkan dan mengerikan muncul di saat berikutnya. Setelah Zichen meninju dengan kedua tinjunya, dia benar-benar membuat Big Bear melayang. Meskipun hanya beberapa meter di atas tanah, dia benar-benar terlempar. Ledakan. Setelah terbang, tubuh Big Bear tidak stabil di udara dan jatuh dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Asap dan debu beterbangan di tanah, dan sebuah lubang yang dalam pun muncul. Ini. Semua orang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Penampilan Zichen lebih buas dari iblis, dan lebih buas dari beruang besar. Setelah dipermalukan berulang kali, beruang besar akhirnya marah. Tubuhnya besar, tetapi tubuhnya sangat lentur. Pada saat ini, ia tiba-tiba bangkit, dan cahaya hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih padat. Bahkan ada jejak cahaya merah yang berkedip-kedip di cahaya hitam itu. Big Bear sedang mengamuk. Beruang besar ini jelas merupakan binatang iblis berjenis beruang. Meskipun langka di dunia luar, ia masih memiliki bakat beruang. Sekarang setelah ditekan oleh Chen Long, ia akhirnya mengamuk. Kekuatan tempur beruang besar yang mengamuk telah meningkat secara eksponensial. Chen Long mungkin tidak dapat menahannya. Kekuatan tempur beruang besar yang mengamuk akan sebanding dengan iblis. Semua orang takjub dan terkejut dengan amukan Big Bear. Mengaum. Beruang besar meraung, dan matanya memerah. Ini adalah tanda mengamuk. Setelah mengamuk, kekuatan tempur beruang besar akan begitu kuat sehingga tidak akan mengenali siapapun. Ia hanya akan mampu mengalahkan atau membunuh semua yang ada di depannya. Mengamuk. Ayolah. Ada sedikit keterkejutan di mata Zichen, tetapi dia tidak terkejut. Bahkan jika Big Bear mengamuk, dia masih punya cara untuk menghadapinya. Ini adalah tempat uji coba. Zichen tidak lagi memiliki keraguan. Dia dapat menggunakan semua jenis kekuatan tempur yang kuat sesuka hatinya. Ledakan. Beruang besar yang mengamuk mengangkat telapak tangannya, menyebabkan ruang terdistorsi. Kemudian, jejak telapak tangan besar muncul di langit. Jejak itu sebesar tiga batu giling, melayang di atas beruang besar, dan aura yang merusak muncul. Ini adalah keterampilan bertarung. Melihat jejak telapak tangan energi yang muncul di telapak tangan Dasiong, mata semua orang terbelalak. Beberapa orang bahkan menggigit lidah mereka dengan keras, seolah-olah mereka telah menemukan semacam harta karun yang eksotis. Mataku buta. Aku tidak percaya aku melihat binatang iblis yang memiliki kemampuan bertarung. Kabarnya ada beberapa binatang iblis dengan bakat yang bagus dan garis keturunan khusus yang bisa menguasai keterampilan bertarung. Kupikir itu hanya legenda. Aku tidak percaya aku benar-benar melihatnya dalam hidupku. Semua orang terkejut. Seekor beruang besar yang bisa mengamuk itu menakutkan, tetapi seekor beruang besar yang bisa menggunakan keterampilan bertarung setelah mengamuk bahkan lebih menakutkan. Semua orang mundur, takut terkena dampaknya. Kemampuan bertarung. Aku juga punya. Mata Zichen dipenuhi dengan semangat juang. Beruang besar ini adalah lawan yang langka. Kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Zichen akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat ini. Tangannya mulai membentuk segel. Sinar cahaya perak berputar di antara jari-jarinya, seperti peri yang menari. Segel yang rumit itu selesai dalam beberapa tarikan napas. Ledakan. Langit bergetar, dan sebuah segel besar yang memancarkan cahaya perak kehijauan muncul dari langit. Segel itu sebesar gunung, dengan kesan berat. Permukaannya dikelilingi oleh beberapa garis rumit, dan aura mengerikan mengalir. Ini adalah segel King Feng, teknik membunuh dari kota Yunxia. Teknik ini dipelajari dari Wang San. Pada saat ini, Zichen menggunakannya. Segel ini memiliki kekuatan guntur dan kilat, jadi ada cahaya perak di atasnya. Munculnya segel itu menyebabkan ruang terdistorsi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan. Keduanya bertabrakan di udara, seperti guntur, dan suara tabrakan menyebar jauh dan luas. Pada akhirnya, jejak telapak tangan itu menghilang, dan segelnya pun perlahan menghilang. Potongan King Feng Di sekeliling Zichen, aura yang bergejolak melonjak, seolah-olah telah berubah menjadi bilah tajam. Dengan keinginan untuk menembus langit, bilah besar yang panjangnya lebih dari 10 meter melesat keluar. Ia melesat menuju Big Bear dengan niat membunuh yang mengerikan. Mengaum Beruang besar mengangkat telapak tangannya lagi, dan jejak telapak tangan mengerikan yang telah menghilang sebelumnya muncul lagi. Pada saat ini, saat telapak tangan jatuh, jejak telapak tangan juga bergerak dan menekan ke bawah. Gemuruh Energi tak terbatas melonjak, dan kedua teknik pertempuran itu bertabrakan. Pedang itu awalnya terbuat dari energi, tetapi pada saat ini, itu seperti senjata tajam yang nyata. Itu langsung menghancurkan telapak tangan energi dan menebas tubuh Big Bear. Engah Pedang itu menebas, dan luka yang dalam muncul. Darah menyembur keluar seperti pedang berdarah. Sungguh keterampilan bertarung yang hebat, mampu melukai beruang besar yang gila itu. Teknik pertarungan macam apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli Chonate Full Circle tidak dapat menghancurkan pertahanannya dengan senjata tajam, tetapi sekarang Zilong dengan mudah menghancurkannya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia jelas merupakan monster sungguhan. Beruang besar terluka dan mulai mengaum. Cahaya merah di matanya menjadi lebih terang, dan serangannya menjadi lebih tajam. Dua jejak telapak tangan energi mengikuti setiap saat, jatuh dengan aura yang mengerikan. Aura itu sangat mengerikan. Belum lagi seorang ahli Chonate Full Circle, bahkan seorang ahli True Energy Realm tidak dapat menahannya. Namun, di hadapan Zichen, Big Bear, yang sebanding dengan monster, ditekan. Ledakan Zichen meninju dengan aura seperti gunung. Ini adalah pukulan fusi, dan kekuatannya mengerikan. Selama periode ini, Zichen telah memahami esensi dari makna sejati, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Dalam sekejap, tinjunya menembus inkarnasi telapak tangan, dan kemudian jatuh ke tubuh beruang besar. Dengan suara retak, tulang-tulang beruang besar hancur. Pergilah ke neraka. Zichen tidak membiarkannya begitu saja, dan sekali lagi, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Seperti hujan bunga pir, tetapi juga seperti hujan bunga. Setiap serangan sangat dahsyat. Ledakan, ledakan. Big Bear telah dijatuhkan berkali-kali, dan mata merahnya perlahan berubah menjadi hitam. Itu terlalu mengerikan. Dia benar-benar berhasil membangunkan beruang yang mengamuk itu dari keadaannya yang mengamuk. Ini sungguh tidak manusiawi. Terima kasih telah menonton!